9 Star Hegemon Body Art Season 119 Bab 1181, Pesona Dewa Anggur Meskipun Long Chen tidak pernah pergi ke Istana Dewa Anggur, hanya dengan melihat konstruksi ini, dia tahu dia telah tiba. Diameternya kurang dari 30 mil. Dilihat dari udara, itu tampak seperti pot anggur besar yang tergeletak miring. Itu pasti struktur yang unik. Pintu masuknya adalah cerat dari teko anggur. Bahkan dari pintu masuk, dia bisa mencium aroma anggur pekat yang bisa memabukkannya. Hei, kakek, begitu kita masuk ke dalam, kamu harus bertindak dengan sopan. Jika Anda diusir, itu akan sangat memalukan. Saat itu, jangan salahkan aku karena tidak setia dan bersikap seolah aku tidak mengenalmu, kata Xia Yuluo dengan sungguh-sungguh. Paman Long sekarang telah menjadi kakek Paman. Rasanya seperti dia telah berusia beberapa dekade lagi. Yah, bukan berarti Long Chen menginginkan kesetiaannya. Dia menggeleng. Tidak apa-apa. Bagaimanapun, seseorang setua saya tidak takut kehilangan muka. Tapi gadis kecil, jika kamu khawatir akan tersangkut, kamu bisa pergi dulu. Petip 2 Karena dia dipanggil Paman, Long Chen memanfaatkan senioritas barunya untuk memanggil gadis kecilnya. Apa menurutmu aku orang yang tidak setia? Saya hanya memberi tahu Anda untuk sedikit menyisihkan diri. Ini adalah istana Dewa Anggur, dan jika kamu membuat masalah, kamu akan diusir. Kamu tidak hanya akan kehilangan muka, tetapi ayahku yang kaisar juga akan memarahimu. Gadis kecil itu memperingatkan. Kakak tidak akan menyalahkanku. Bagaimanapun, kita bersaudara. Long Chen menebalkan kulitnya dan langsung memanggil pemimpin Grand Xia kakaknya. Sekarang dia tidak hanya memanfaatkan Xia Yuluo, dia bahkan lebih unggul dari Xia Yun Chong. Kamu, jika ayahku mengetahui hal ini, dia pasti akan memenggal kepalamu. Gadis kecil itu mengatupkan giginya. Dia belum pernah melihat seseorang yang begitu tidak tahu malu. Tidak apa-apa, mati dengan pedang saudaraku, itu tidak akan menjadi kematian yang sia-sia. Aku akan masuk, jadi kamu harus pergi. Anggur bukanlah sesuatu yang harus diminum gadis kecil, kata Long Chen. Kamu, kamu adalah anak itu. Saya sudah menjadi dewasa. Apa masalahnya? Yang terburuk adalah saya diusir lagi, dengus gadis kecil itu. Long Chen memandang Xia Yuluo dengan aneh. Mengapa rasanya seperti Anda sudah pernah diusir sebelumnya? Baru saat itulah Xia Yuluo menyadari bahwa dia telah mengekspos dirinya dengan mulutnya sendiri. Dia memerah dan dengan malu-malu berkata, Saat itu, saya masih muda dan tidak mengerti. Saya tidak akan diusir sekarang. Petik 2. Lalu apakah aku akan terlibat denganmu? Memalukan untuk diusir begitu aku masuk. Long Chen ragu-ragu. Sekarang dia benar-benar tidak ingin Xia Yuluo mengikutinya. Dia tidak ingin diusir dengannya. Saya masih muda tahun lalu. Mereka adalah orang-orang kecil. Bahkan jika saya salah, saya hanyalah anak kecil. Huff. Aku tidak percaya mereka bertengkar dengan anak seperti itu. Kata Xia Yuluo. Tahun lalu, jika dia benar-benar anak kecil pada saat itu, maka dia benar-benar jenius. Tapi sekarang setelah mereka datang ke sini, Long Chen hanya bisa mempertebal kulitnya dan masuk. Dia berharap gadis kecil ini tidak akan menimbulkan masalah. Pintu masuk tidak memiliki penjaga, juga tidak ada orang yang menerima mereka. Begitu mereka berada di dalam, mereka menemukan diri mereka di depan halaman yang tenang. Ada prasasti batu di depan mereka dengan gambar di atasnya. Gambar itu berisi seorang pria dengan pakaian jelek. Dia setengah berbaring di atas pohon persik, dengan teko anggur di tangannya. Jelas dia mabuk. Dia melihat kekejauhan dengan ekspresi bingung, tampak setengah mabuk setengah sadar. Pemandangan itu sangat nyata. Pakaiannya sudah usang, dan ada debu di sekujur tubuhnya. Dia sangat ceroboh, dengan beberapa kelopak bunga tergeletak di kepalanya. Tapi dia memberikan suasana kebebasan dan relaksasi. Ini adalah alam, di mana tubuh beristirahat di dalam dunia debu fana, sementara hati terbang di dalam awan. Begitu Long Chen melihatnya, dia ditarik oleh dunia itu. Saat itu juga, dia merasakan semua kekhawatiran duniawi menjauh darinya. Hatinya menjadi kosong. Garis yang membentuk pria itu sangat sederhana, hampir ceroboh. Tetapi hanya beberapa kalimat ini yang memberikan pria itu persona surgawi yang mengharukan. Long Chen mengikuti di mana pria itu melihat sembilan bintang cemerlang bersinar di udara. Mereka seperti cincin matahari yang terik di sudut kiri atas gambar. Long Chen, nyalakan dupa. Tiba-tiba, Long Chen merasakan Xia Yuluo mendorongnya. Baru kemudian Long Chen terbangun dari pingsannya dan menyadari bahwa seorang pemuda dengan pakaian rami dengan rambutnya disanggul sedang menawarkan dupa kepadanya. Ah maaf, Long Chen buru-buru menerima dupa. Pemuda itu menggelengkan kepalanya. Tamu yang terhormat, Anda tidak perlu meminta maaf. Gambar ini adalah Dewa Anggur. Bagi Anda untuk ditarik oleh persona surgawi Dewa Anggur berarti Anda memiliki takdir di antara Anda berdua. Petik 2 Meskipun pemuda ini masih remaja, suaranya tenang secara alami. Dia bukan budak atau sombong, tidak sombong atau tidak sabar. Long Chen menerima dupa, menyalakannya, dia menempatkannya ke dalam pedupaan. Dia baru saja memasukkannya ketika tiga dupa miliknya langsung berubah menjadi abu. Apa? Pemuda itu terkejut. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Dupa ini dibuat dari bahan khusus. Tidak peduli gaya luar apa yang mencoba mengganggu mereka, mereka akan selalu terbakar tepat selama 15 menit. Tapi sekarang, mereka langsung dibakar. Dia belum pernah melihat fenomena seperti itu. Long Chen dan Xia Yuluo juga terkejut. Um, Nona, tolong taruh juga dupa itu. Pemuda itu ragu-ragu tapi masih menyerahkan dupa ke Xia Yuluo. Xia Yuluo menyalakan dupa dan menaruhnya di dalam. Semuanya normal kali ini. Ketiga batang dupa itu perlahan terbakar. Silakan masuk. Pemuda itu melambaikan tangannya kepada mereka dengan sikap menyambut. Long Chen, apa yang terjadi barusan? Tanya Xia Yuluo diam-diam saat mereka memasuki halaman. Kasar sekali. Panggil aku Paman. Long Chen dengan sengaja memasang ekspresi mencaci. Hef, siapa yang akan memanggilmu begitu? Xia Yuluo mendengus dan menoleh. Begitu saja, gelar Paman disingkirkan. Long Chen tertawa di dalam. Gadis kecil ini bahkan tidak dekat dengan tandingannya. Tapi dia juga tidak bisa menyinggung perasaan gadis kecil ini. Dia berkata, sebenarnya, saya juga tidak tahu. Saya hanya merasakan energi mistik menghancurkan dupa itu. Rasanya seperti, petik dua. Itu seperti jenis energi aneh yang menolak mengizinkan Long Chen mempersembahkan dupa. Tapi Long Chen juga tidak jelas tentang itu. Dia hanya merasa itu sangat aneh. Seperti apa? Melihat Long Chen tiba-tiba berhenti berbicara, Xia Yuluo buru-buru menanyainya. Seperti, Huh, aku tidak terlalu terpelajar, dan aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Long Chen menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, pikirkan saja. Saya tidak terburu-buru. Xia Yuluo sangat ingin tahu, dan harus tahu. Ini seperti seseorang pergi ke kamar mandi dan tiba-tiba menyadari bahwa mereka kehabisan kertas toilet. Pada saat ini, seseorang memberi mereka tongkat kayu, tetapi setelah beberapa saat ragu-ragu, mereka menolak tongkat itu. Mungkin karena mereka sedang menunggu seseorang memberi mereka kertas, kata Long Chen. Apa sih yang kamu bicarakan? Bagaimana Anda bisa membandingkan menempatkan dupa di atas pedupaan dengan hal semacam itu? Yang satu harum dan yang satu bau. Mereka sangat berbeda. Selanjutnya, bagaimana jika tidak ada kertas atau tongkat? Tanya Xia Yuluo. Tampaknya leluconnya yang sangat jelek benar-benar jelek. Dia mengira orang-orang kerajaan di istana tidak pernah menggunakan tongkat untuk menyeka pantat mereka. Tetapi setelah Long Chen mengatakan ini, Xia Yuluo berhenti bertanya. Begitu mereka berada di dalam, Long Chen menemukan bahwa bangunan yang tampak seperti pot anggur ini sebenarnya memiliki ruang sendiri di dalamnya. Ada gunung, sungai, dan danau. Pemandangan membentang sejauh mata memandang. Istana Dewa Anggur itu sendiri adalah harta karun. Ini berisi formasi spasialnya sendiri di dalamnya. Ada banyak lahan pertanian, dan semua bahan yang mereka masukkan ke dalam anggur mereka ditanam sendiri, kata Xia Yuluo. Dia sekarang berperilaku jauh lebih baik saat memasuki istana Dewa Anggur. Ada gunung kecil tidak jauh dari mereka. Sebuah jalan batu berkelok-kelok menuju ke sana. Banyak pohon tua tumbuh di dalam gunung, dan semuanya sangat terpencil dan indah. Beberapa pavilion tersembunyi di dalam pepohonan, tampak seperti tempat tinggal yang damai. Di kaki gunung, mereka tiba-tiba merasakan gerimis samar membasahi rumputan yang tumbuh subur. Tempat ini penuh dengan kehidupan. Tempat yang luar biasa. Saat gerimis menyapu dirinya, Long Chen tidak bisa membantu tetapi berseru memuji. Sepertinya ini adalah jenis tempat di mana seorang ahli akan memilih untuk tinggal dalam pengasingan. Di sini, semua masalahnya seakan lenyap. Apakah biasanya tidak ada yang datang ke istana Dewa Anggur? Mengapa tidak ada orang luar di sini? Tanya Long Chen. Apa menurutmu sembarang orang bisa datang ke sini? Orang yang ingin masuk harus membuat janji. Hanya anggota keluarga kekaisaran Grencia saya yang memiliki hak istimewa untuk membawa orang masuk untuk memberi penghormatan kapan saja, kata Xia Yuluo dengan jijik. Sepertinya dia masih ingat permusuhannya dengan dia. Selama dia memberinya kesempatan, dia akan segera membalas dendam. Long Chen melangkah ke tangga batu dan tiba-tiba merasakan energi aneh menyapu dirinya. Dia merasakan semacam energi yang melucuti semua kekuatannya. Ini adalah formasi istana Dewa Anggur. Itu melucuti basis kultifasi kita, membuat kita hanya manusia biasa. Benar-benar aneh? Jelas Xia Yuluo. Manusia, apakah Anda mengatakan Anda abadi? Long Chen tertawa. Saat energi mistik ini melucuti kekuatannya, Long Chen merasakan manik kekacauan utama mulai perlahan beredar. Long Chen buru-buru menghentikannya. Dia tahu manik keos primal mulai secara otomatis menahan energi ini. Dia tidak ingin menimbulkan keributan dan membiarkan energi mengalir melalui dirinya. Itu menyegel meridiannya, platform abadi, dan bahkan kekuatan spiritualnya. Saat ini, Long Chen hanya memiliki kekuatan tubuh fisiknya. Perasaan surgawinya lenyap. Awalnya, dia tidak terbiasa, tetapi seiring berjalannya waktu, dia merasa hatinya menjadi lebih rileks dari sebelumnya. Ada semacam kesenangan untuk kembali menjadi manusia biasa. Itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Setelah kehilangan semua yang Anda andalkan, Anda tiba-tiba akan merasa lebih damai, seolah-olah semua beban Anda telah diturunkan. Itu adalah pengalaman jenis lain. Tapi Long Chen melihat Xia Yuluo mengerutkan kening. Dia jelas tidak menyukai perasaan ini. Ayo pergi. Long Chen melanjutkan perjalanan. Ini adalah pertama kalinya dia merasa begitu kokoh. Itu adalah perasaan ketika kakinya menginjak tanah dengan kuat. Bahkan hanya berjalan melintasi tanah adalah pengalaman yang sangat mengharukan sekarang. Namun, tangga batu ini ditumbuhi rumput dan lumut sehingga licin. Terlalu mudah kehilangan keseimbangan di sini. Aiyah, Xia Yuluo hanya mengambil beberapa langkah hati-hati ketika dia terpeleset. Meski berusaha sebaik mungkin untuk menghindari bagian berlumut, dia tetap terpeleset. Jika dia jatuh, dia akan berlumuran lumpur. Long Chen buru-buru meraihnya, membiarkannya menenangkan diri. Sialan, Xia Yuluo baru saja akan mengutup jalan sialan ini karena begitu sulit untuk dilalui saat dia menutup mulutnya dengan tangan. Dia melihat sekeliling, dan melihat tidak ada orang lain di sekitar, dia santai. Bab 1182 Apakah kamu dikeluarkan terakhir kali karena ini? Long Chen memandang Xia Yuluo dengan rasa ingin tahu. Bagaimana menurut Anda, yang saya lakukan hanyalah mengerutu dan mengeluh sedikit, dan mereka mengusir saya. Tidakkah menurutmu mereka kecil-kecilan, Xia Yuluo berbisik seolah dia sedang melakukan perampokan. Anda hanya tidak mengerti mereka. Memasuki tempat ini adalah kesempatan langka yang tidak bisa Anda beli tidak peduli berapa banyak emas yang Anda miliki. Istana Dewa Anggur dengan ramah mengizinkan Anda masuk, dan kemudian Anda meludahi kebaikan mereka. Secara alami mereka akan marah. Pikirkan tentang ini, bagaimana jika Anda memberikan kue kepada orang yang kelaparan, tetapi orang itu belum pernah melihat kue sebelumnya dan mengira Anda menawarkan setumpuk kotoran, jadi mereka marah kepada Anda karena menghina mereka. Apakah kamu akan marah kalau begitu? Tanya Long Chen. Itu argumen yang bagus, tapi apakah harus membuatnya terdengar sangat menjijikan? Tidak bisakah Anda membuat perbandingan yang lebih elegan? Xia Yuluo memelototi Long Chen. Saya pada dasarnya bukan orang yang elegan, jadi mengapa repot-repot berakting? Long Chen menggelengkan kepalanya. Tapi aku seorang wanita, tidak bisakah kamu memesan sedikit? Mengamuk Xia Yuluo. Kamu seorang wanita, saya menganggap Anda hanya seorang gadis kecil. Lewat sini, Long Chen melanjutkan perjalanan. Hei, tunggu sebentar, Anda harus memegang tangan saya, atau saya akan jatuh. Teriak Xia Yuluo saat melihat Long Chen pergi tanpa dia. Tidak nyaman bagiku, seorang pria, untuk memegang tangan seorang wanita. Kamu seharusnya berjalan pelan-pelan sendiri, Long Chen menolak. Kamu laki-laki. Hef, saya hanya memperlakukan Anda sebagai kakek paman. Apa yang salah dengan kamu memegang tanganku? Xia Yuluo menggunakan kata-kata Long Chen sendiri untuk membalasnya. Long Chen tertawa. Gadis kecil ini sebenarnya memiliki beberapa kahlian. Dia meraih tangannya. Dia jelas merasakan dia bergetar dan sedikit tersipu. Long Chen adalah orang luar pertama yang disentuh Xia Yuluo seperti ini. Tapi untuk mengungkapkan keberaniannya, dia memasang ekspresi acuh tak acuh. Long Chen menariknya ke depan beberapa langkah. Sebenarnya, jalan ini adalah sejenis kultivasi. Petik 2. Penanaman. Xia Yuluo terperangah. Ya, semacam kultivasi hati. Setelah Anda kehilangan semua yang Anda andalkan, Anda dapat kembali ke keadaan semula. Ini adalah cara untuk menenangkan hati Anda. Anda masih terlalu muda, dan pengalaman Anda terlalu sedikit. Di mata Anda, lumpur itu kotor, jadi Anda tidak ingin menyentuhnya. Tapi Anda sudah lupa, semua yang ada di tanah lahir dari lumpur dan bumi. Semua yang Anda makan, semua yang Anda gunakan, berasal dari lumpur. Apakah menurut Anda buah roh yang Anda makan itu bersih? Sepatumu menyentuh tanah setiap hari, namun menurutmu itu kotor. Segala sesuatu yang berkelas tinggi dibangun di atas yang berkelas rendah sebagai fondasi. Ketika seseorang tidak memiliki apa-apa untuk dimakan, ketika seseorang tidak memiliki jaminan untuk dapat hidup sampai hari esok, satu-satunya hal yang akan mereka pikirkan adalah bertahan hidup. Hanya ketika orang telah menjamin kelangsungan hidupnya, barulah mereka mencari hal-hal yang lebih tinggi. Tetapi banyak orang akhirnya mengejar hal-hal itu sampai mereka melupakan esensi kehidupan. Formasi di sini memungkinkan kita untuk kembali ke keadaan semula, memungkinkan kita untuk melihat esensi kehidupan dengan jelas. Kultivasi tidak hanya bergantung pada basis atau bakat kultivasi. Sebagian besar bergantung pada pemahaman. Jika Anda bahkan tidak dapat memahami hidup Anda, Anda hanya akan menjadi katak di dasar sumur, terisolasi dari kebenaran dunia yang lebih besar. Pada akhirnya, Anda tidak akan pernah bisa mencapai puncak jalur bela diri, kata Long Chen sambil menariknya ke depan. Bagaimanapun, dia adalah adik perempuan Xia Yun Chong, jadi dia memberinya pengingat yang baik. Tepuk tangan terdengar, Xia Yuluo masih tersesat di awan, dan mereka berdua telah tiba di depan sebuah pavilion kecil tanpa menyadarinya. Mereka melihat seorang pria berjubah putih yang tampaknya berusia tiga puluhan berdiri di depan pavilion, bertepuk tangan pelan. Pemahaman tamu yang terhormat sangat mengagumkan. Saya harap Anda dapat memberi saya kehormatan untuk mencicipi anggur yang rendah hati ini. Petik 2 Kamu, kamu mengundang kami untuk mencicipi anggurmu. Apakah ini nyata? Ae ya, Xia Yuluo menjadi terlalu bersemangat dan hampir terpeleset lagi. Jika bukan karena Long Chen menenangkannya, dia akan mempermalukan dirinya sendiri. Pria itu tersenyum sedikit dan dengan anggun berkata, selama kamu tidak mengucapkan kata-kata penghujatan terhadap dewa anggur, aku tidak akan berani mengeluarkan tamu terhormat lagi. Petik 2 Mendengar ini, Long Chen menyadari bahwa Xia Yuluo telah diusir terakhir kali oleh pria ini. Dengan mengikuti jalan kecil, tempat pertama yang dikunjungi pengunjung adalah pavilion ini. Dengan kata lain, terakhir kali Xia Yuluo bahkan tidak meminum setetes pun anggur sebelum diusir. Dan begitu dia kembali ke istana, dia telah dimarahi. Itu sangat menyedihkan baginya, itulah sebabnya dia sangat bersemangat sekarang. Saya pasti tidak akan. Tentu saja tidak. Oke, saya tidak akan mengatakan apa-apa sama sekali. Kata Xia Yuluo. Tolong, masuklah. Pria itu tersenyum dan memberi isyarat agar mereka masuk. Long Chen menangkupkan tinjunya ke arahnya dan mereka memasuki pavilion kecil. Hanya ada ruang 10 meter dan meja di dalamnya. Sebuah kendi anggur dan beberapa cangkir di tata sederhana di atas meja. Silahkan duduk. Ini anggur yang kubuat. Silahkan, coba cicipi. Pria parubaya itu mengeluarkan sapu tangan putih bersih dan membersihkan tangannya dengan hati-hati. Dia kemudian mengeluarkan dua mangkuk diok halus. Mangkuk ini berwarna kuning dan sangat kecil, hanya sedikit lebih lebar dari satu inci. Dia mengambil kendi anggur kecil hanya seukuran kepalan tangan dan dengan ringan menuangkan cairan dalam jumlah yang sangat terbatas ke dalam mangkuk. Mangkuk berubah, menjadi warna merah yang lebih gelap. Aroma yang kuat memenuhi udara, menembus jauh ke dalam hati mereka. Xia Yuluo menelan ludahnya. Semua murid istana dewa anggur memiliki anggur khusus mereka sendiri, dan mereka tidak didistribusikan keluar. Hanya orang yang diundang ke istana dewa anggur yang bisa merasakannya. Bahkan anggur berkualitas yang diminum oleh keluarga kekaisaran Grencia, meskipun itu juga berasal dari istana dewa anggur, berbeda dari anggur khusus yang dikembangkan sendiri oleh masing-masing murid. Mereka berada di level yang sangat berbeda. Silahkan. Pria itu memberi isyarat, dan Xia Yuluo, yang sudah lama terkejut sambil meneteskan air liur, dengan hati-hati mengangkat mangkuk dengan dua tangan dan meletakkannya di bibirnya. Dia mengendus sedikit dan menghirupnya dengan ringan. Dia kemudian menelannya dalam tiga proporsi berbeda, menyelesaikannya sepenuhnya. Longchen tersenyum dan mengangkat mangkuknya, mengeringkannya dalam satu tegukan. Dia merasa seperti pegas yang jernih mengalir ke perutnya dan langsung menyebar ke seluruh empat anggota tubuhnya. Itu sedang membersihkan tubuhnya, membuatnya merasa nyaman tak terlukiskan. Pada saat yang sama, energi yang tak terlukiskan membasuh hati dan jiwanya. Anggur yang luar biasa. Aku belum pernah mencicipi anggur sebaik ini sebelumnya. Seru Xia Yuluo dengan gembira. Terima kasih banyak atas pujian Anda. Bolehkah saya bertanya apakah itu baik? Tanya pria itu. Saya. Xia Yuluo langsung kehilangan kata-kata. Dia memiliki keterampilan mencicipi anggur yang sangat mendasar, tetapi itu hanya bagian dari etiket penting yang ditanamkan pada anggota keluarga kekaisaran. Ketika harus benar-benar menilai anggur, dia tidak memiliki kemampuan. Dia mengutuk dirinya sendiri karena memiliki mulut yang besar. Sekarang dia tidak tahu harus berkata apa. Tapi dia sangat pintar dan dia tiba-tiba tersenyum. Kakak laki-laki saya adalah seorang Grandmaster dalam menilai anggur. Dia akan memberi Anda jawaban yang memuaskan, jadi saya tidak akan mempermalukan diri sendiri. Petik 2. Aku bukan paman lagi. Mengapa tampaknya senioritas keluarga kekaisaran berubah dengan suasana hatinya? Kakak Longchen, apakah kamu tidak akan mengatakan apa-apa? Xia Yuluo menyenggol Longchen saat melihatnya hanya menatapnya tanpa kehidupan. Baiklah, anggap dirimu pintar. Jadi Anda tahu bagaimana menipu orang lain, tidak buruk. Kemajuan Anda sangat cepat. Selama Anda mengikuti saya, keterampilan Anda pasti akan tumbuh setiap menit. Saya harus mendapatkan sejumlah uang sekolah dari Xia Yunchong. Melihat pria yang menatapnya, Longchen berkata, poin bagus dari anggur ini adalah bagaimana kamu mengerahkan segenap pikiran dan jiwa untuk membuatnya. Anda menggunakan kekuatan spiritual Anda untuk mengekstrak kotoran, membuat kemurnian anggur ini mencapai puncak. Selanjutnya, selama proses fermentasi, Anda mencampurkan pemahaman Anda tentang tau surgawi ke dalam anggur dengan energi api khusus. Dapat dikatakan bahwa wine ini telah mencapai level yang hampir tanpa celah. Energi anggur menyebar ke seluruh tubuh secara merata. Kemudian dengan cara yang sama seperti bagaimana air membumbung tinggi ke udara saat air pasang menghantam tebing, energi pemahaman di dalam anggur mengalir ke dalam hati peminum, memberi mereka manfaat yang tak terbatas. Jadi ini benar-benar anggur yang enak. Petik 2 Saat Long Chen berbicara terus terang dengan jaminan, Xia Yuluo dipenuhi dengan keterkejutan. Dia sudah siap untuk ditendang dengan Long Chen. Siapa yang mengira Long Chen benar-benar bisa membuat evaluasi yang begitu menakjubkan? Setiap kata-katanya seperti permata yang bisa direnungkan panjang lebar. Ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, evaluasi itu benar-benar tepat. Itu membuat kekagumannya meningkat. Dia selalu berpikir dia tidak lebih dari orang yang bermulut kasar. Sekarang, dia benar-benar terkejut dengan komentarnya. Yang terpenting, dia melihat bahwa pria itu juga dipenuhi dengan keterkejutan. Tuan benar-benar luar biasa, Anda bisa menyatakan semua karakteristik anggur saya, puji dia. Tidak, hanya saja aku seorang alkemis, jadi aku tahu sedikit tentang menilai sesuatu. Tidak banyak, Long Chen tersenyum. Anda mahir dalam pildao? Tanya pria paru baya itu. Sedikit, Long Chen tersenyum sedikit. Kalau begitu, bisakah Anda memberi saya beberapa petunjuk tentang anggur saya? Dia bertanya dengan tulus. Xia Yuluo menatap Long Chen dengan mata terbelalak. Sekarang dia benar-benar tidak dapat memahaminya. Saya tidak berani mengatakan bahwa saya bisa memberi Anda petunjuk. Namun anggur ini memiliki satu kelemahan yang fatal. Ini ditakdirkan untuk tidak pernah mencapai tingkat dao yang sebenarnya, kata Long Chen. Kata-kata Long Chen segera menyebabkan ekspresi Xia Yuluo berubah. Dia melihat ke arah pria paru baya dan seperti yang diharapkan, ekspresinya telah tenggelam. Bolehkah saya bertanya bagaimana bisa? Kelemahan fatal apa yang dimiliki anggur saya? Pria paru baya itu menarik nafas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Tapi Xia Yuluo bisa dengan jelas mendengar jejak amarah dalam suaranya. Murid Istana Dewa Anggur memandang anggur mereka sendiri sebagai milik paling suci. Mereka pasti tidak akan membiarkan siapapun menghujatnya. Tetapi Long Chen mengatakan itu memiliki kelemahan yang fatal, dan lebih buruk lagi, dia mengatakan itu tidak akan pernah mencapai tingkat yang ingin dicapai semua murid ini. Itu bukan hanya penghinaan terhadap anggur, itu juga penghinaan bagi pembuat anggur. Xia Yuluo dengan gugup berdiri, tetapi Long Chen terus duduk di sana, senyum di wajahnya. Bab 1183 banding 1183 Persis seperti yang kuharapkan dari murid Istana Dewa Anggur. Orang yang beriman benar-benar berbeda. Tidak peduli seberapa marah Anda, Anda dapat menggunakan kekuatan iman Anda untuk mengendalikan emosi Anda. Long Chen memberinya acungan jempol. Paru baya tidak mengatakan apa-apa. Sebenarnya, dia sangat marah, karena kata-kata terakhir Long Chen telah menggetarkan hati daunnya. Sebenarnya, saya mengatakan ini untuk menguji Anda. Jika Anda benar-benar tidak dapat menahan kata-kata saya dan langsung mengusir saya, maka tidak perlu bagi saya untuk menjelajahi Istana Dewa Anggur lebih jauh, kata Long Chen dengan tenang. Sejak saya memasuki ruangan ini, saya tahu bahwa Anda sangat teliti. Anda menolak untuk ada cacat atau kekurangan. Dari cara Anda membersihkan tangan, saat Anda mengeluarkan mangkuk, hingga saat Anda menuangkan anggur. Bahkan posisi kendi anggur ke mangkuk anggur harus sempurna. Setelah Anda selesai menuangkan anggur, Anda meletakkan kendi anggur di tempatnya. Jadi saat aku mengangkat mangkukku dengan satu tangan dan meneguknya dengan satu suap, emosimu jelas mulai berubah. Petik 2 Saat Long Chen berbicara, ekspresi mara pria parubaya itu berangsur-angsur memudar dan digantikan dengan kejutan yang pekat. Bahkan Xia Yuluo memandang Long Chen dengan kaget. Dia benar-benar telah melihat detail seperti itu. Dia tidak memperhatikan satupun dari mereka. Long Chen melanjutkan, Karena kelakuanku tidak sesuai dengan tingkah laku yang pantas di matamu, kamu menjadi tidak nyaman. Anda adalah seseorang yang mengejar kesempurnaan. Justru karena Anda mengejar kesempurnaan maka jalan Anda ke depan telah diblokir. Anggur Anda adalah mahakarya yang telah melalui ribuan penyempurnaan. Hampir sempurna. Tetapi apakah Anda tidak menemukan bahwa Anda saat ini terjebak dalam kemacetan yang tidak dapat Anda hindari apapun yang terjadi? Petik 2 Iya-iya, saya telah terjebak di kemacetan ini selama tujuh tahun, dan saya tidak dapat maju satu inci pun. Saya bahkan pernah keluar dan mengembara di darat untuk mencari kesempatan untuk menerobos, tetapi saya masih terjebak. Tolong beri saya pencerahan. Kemarahan yang tersisa di wajahnya sudah lama lenyap. Pada saat ini, pria parubaya itu menatap Longchen dengan cahaya memohon di matanya. Melihat Xia Yuluo yang tercengang ini, dia hampir tidak bisa mempercayainya. Murid istana Dewa Anggur yang selalu sangat sombong benar-benar bisa membuat ekspresi seperti itu. Matanya benar-benar terbuka untuk dunia. Sebenarnya, Dewa Anggur memberimu kesempatan untuk menerobos satu tahun yang lalu. Sayangnya, Anda tidak dapat merebutnya, kata Longchen dengan senyuman yang tidak terlalu senyuman. Satu tahun yang lalu, apakah kamu berbicara tentang dia, pria parubaya itu sangat terkejut. Xia Yuluo masih tercengang, bagaimana dia menjadi kesempatannya untuk menerobos. Benar, setahun yang lalu, dia datang dan mengatakan beberapa hal yang seharusnya tidak dia katakan. Anda mengusirnya, tetapi sebenarnya, dia adalah kesempatan Anda untuk maju, kata Longchen. Tolong arahkan saya ke jalan yang benar. Pria parubaya itu membungkuk dalam-dalam ke arah Longchen. Kamu terlalu sopan. Saya datang ke Istana Dewa Anggur untuk dengan tulus mengejar pelajaran saya. Aku kurang sopan santun, tapi kamu tetap tidak mengusirku. Kemurahan hati Anda mengagumkan. Karena itu masalahnya, saya akan langsung. Ketika putri ke-17 datang terakhir kali, dia adalah kesempatan Anda untuk maju karena dia sangat naif dan tidak dewasa. Dia tidak memiliki rencana di dalam hatinya, dan tidak peduli tindakannya, dia tidak berniat menghujat Istana Dewa Anggur. Pada saat itu, jika Anda bisa memaafkannya dan tidak berdebat dengannya, Anda akan menembus kemacetan Anda, kata Longchen. Saya masih bingung. Bisakah Pak jelaskan lebih jelas? Tanya pria parubaya itu. Melihat bagaimana tidak ada pajak untuk menyombongkan diri, Longchen dengan sungguh-sungguh berkata, Dao Anggurmu juga merupakan salah satu Tau surgawi, dan kamu berusaha untuk mencapai alam tertinggi dalam Dao ini. Tetapi mungkinkah Anda tidak tahu bahwa tidak ada yang namanya kesempurnaan di dunia ini? Matahari dan bulan membesar dan menyusut, arus takdir surut dan terbit. Benar dan salah, Yin dan Yang, positif dan negatif. Bahkan Tau surga dipenuhi dengan kekurangan yang tidak dapat diperbaiki. Ketika sesuatu mencapai puncaknya dalam satu aspek, itu hanya bisa menuju ke arah yang berlawanan. Sebuah pohon terkadang tumbuh subur, dan pohon terkadang layu. Anda selalu mengejar kesempurnaan, yang pada dasarnya merupakan jalan buntu. The Heavenly Tao berada dalam siklus sempurna yang terus berputar. Karena ada kekurangan, bisa jadi ada Yin dan Yang yang saling melengkapi dalam gerakan konstan. Bertanya pada diri sendiri. Pria parubaya itu memandang Longchen dengan kaget, tapi dia masih bingung. Anda masih tidak mengerti. Longchen melanjutkan, jadi, tidak ada hak mutlak di dunia ini, juga tidak ada kesempurnaan. Hanya jika ada kekurangan, segala sesuatunya dapat berubah dan memiliki ruang untuk pertumbuhan. Kesempurnaan mutlak tidak mungkin ada, karena kesempurnaan mutlak hanya menandakan kehancuran. Petik 2 Ekspresi hilang pria parubaya itu secara bertahap memudar. Tubuhnya tiba-tiba menjadi tertutup oleh lingkaran cahaya, dan fluktuasi aneh menyebar yang menyebabkan Longchen dan Xia Yuluo melompat. Sepertinya orang ini sedang mengalami saat pencerahan tiba-tiba, langsung menerobos ke semacam alam. Murid Luoyan bersujud terima kasih atas petunjuk Anda. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Pria parubaya itu tiba-tiba berlutut di tanah menuju Longchen, dan kemudian dia membungkuk ke Xia Yuluo, berkata, Putri ke-17, saya secara resmi meminta maaf atas kekasaran saya kepada Anda saat itu. Petik 2 Aku Aku, Xia Yuluo begitu ketakutan dia bersembunyi di belakang Longchen, bahkan tidak berani berbicara. Dalam ingatannya, orang ini akan selalu menjadi orang yang galak yang telah memarahi dan menendangnya keluar dari Istana Dewa Anggur. Tapi sekarang dia membungkuk ke arahnya, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Karena Anda telah menjadi tercerahkan, Anda pasti akan maju dengan pesat di masa depan. Kami tidak akan mengganggu Anda untuk saat ini. Longchen berdiri. Untuk kebaikanmu, aku harus memberimu keramah tamahanku yang terbesar. Tapi saya benar-benar harus memperkuat pemahaman saya, jadi saya benar-benar tidak bisa menemani Anda. Ini adalah stok yang telah saya perbaiki selama bertahun-tahun ini. Tolong, Anda benar-benar harus menerimanya, atau saya tidak akan bisa mengistirahatkan hati saya. Pria parubaya itu menawarkan cincin spasial ke Longchen dengan kedua tangan. Saya tidak mungkin menerima. Namun, karena Anda telah tercerahkan, anggur yang Anda buat di masa depan akan menjadi anggur yang benar-benar enak. Saya akan membantu Anda menyingkirkan barang ini. Longchen dengan sangat tanpa malu-malu menerima cincin spasial. Diam-diam mengintip ke dalam cincin spasial, dia melihat lebih dari seribu kendi anggur sebesar seseorang, dan ada juga semua jenis kendi dengan ukuran berbeda yang terlalu banyak untuk dihitung. Tapi sikap tidak tahu malu Longchen telah ditempa melalui banyak pengalaman, dan dia tidak menunjukkan ekspresi kaget. Terima kasih banyak. Petik 2 Longchen mengambil cincin spasialnya, tetapi pria parubaya yang mengucapkan terima kasih kepada Longchen. Dia mengirim mereka berdua keluar dari pavilionnya dan kemudian langsung pergi ke pengasingan. Xiaoyu Luo yang tercengang bahkan tidak tahu bagaimana dia meninggalkan pavilion. Dia hanya bereaksi setelah mereka menjauh. Longchen, kamu luar biasa. Bisakah Anda mengajari saya semua pengetahuan itu di masa depan? Tanya Xiaoyu Luo. Sungguh lancang. Panggil aku kakek, kata Longchen dengan kaku. Kamu, dasar orang jahat, jangan pernah berpikir tentang itu. Mengamuk Xiaoyu Luo. He he, jika kamu tidak memanggilku kakek, aku tidak akan memberimu hadiah. Longchen mengangkat alisnya beberapa kali, melambaikan cincin spasial di tangannya. Itu adalah hadiah dari pria parubaya. Hef, aku tidak akan menyerah. Xiaoyu Luo jelas tergerak oleh cincin spasial, tetapi setelah beberapa saat ragu-ragu, dia menolak untuk menyerah. Haha, aku hanya bercanda. Melihat ekspresi sedihnya, Longchen merasa tidak enak menggodanya. Lihat, cincin spasial ini memiliki total sepuluh kendi besar dan puluhan kendi kecil. Jangan salahkan paman anda karena menindas anda. Karena kami bekerja sama, kami akan membaginya secara merata. Ini satu kendi untukmu, satu untukku, satu untukku, satu untukmu. Petik 2. Longchen menemukan tempat terpencil dan mulai membagi anggur. Sekarang Longchen tidak terlihat seperti seseorang yang mampu berkhutbah tentang Dao. Dia jelas seorang penipu kecil dengan bangga menghitung rampasannya. Astaga, sebanyak ini, melihat kendi besar ini, Xia Yuluo menutup mulutnya dengan tangan. Ini sebenarnya hanya sebagian kecil dari rampasan Longchen. Itu bahkan bukan 1% dari total keuntungannya. Longchen memberikan, setengah, kepada Xia Yuluoo dan dengan sungguh-sungguh berkata, singkirkan mereka. Anda pantas mendapatkannya, mencuri juga merupakan Dao, dan menipu juga merupakan strategi. Pamanmu Long tidak akan menganiaya kamu, kata Longchen. Sekarang giliran Xia Yuluoo yang merasa tidak enak. Anggur ini terlalu berharga. Ini adalah anggur pribadi murid istana dewa anggur itu. Bahkan di keluarga kekaisaran Grencia, tidak ada setetes pun yang tersedia. Terima kasih. Petik 2 Xia Yuluoo memandang Longchen, wajahnya agak merah tapi sangat senang. Jika dia menggunakan anggur ini saat memperlakukan orang lain, prestisenya pasti akan melambung tinggi. Longchen, kamu benar-benar luar biasa. Anda tahu banyak tentang anggur. Dan Anda juga seorang alkemis. Bagaimana Anda tahu begitu banyak pada usia yang begitu muda? Xia Yuluooo memandang Longchen dengan kagum. Saya tidak muda. Saya seorang tokoh paman. Sekarang aku melihat kembali ke masa lalu, sepertinya sudah lama sekali. Longchen menghela nafas secara emosional. Cih, berhentilah membuat lelucon yang sama. Saya salah. Oke, Longchen, ajari aku kemampuanmu. Ketika Anda berbicara dengan orang itu, Anda benar-benar sangat seperti dewa, sangat tampan. Kata Xia Yuluoooooooooooooooooooooooooooooooooooo itu semua hanya tipuan, saya hanya menebak-nebak dan melakukannya dengan benar. Jangan buang waktu, kami akan melanjutkan dan melihat apakah ada tempat yang bagus untuk mendapatkan anggur yang lebih enak, kata Longchen. Xia Yuluo memandang Longchen dengan aneh. Dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda dari Longchen yang halus yang telah dengan sempurna menggambarkan pro dan kontra anggur. Sekarang dia tampak seperti penipu di jalanan. Gadis bodoh, untuk apa kau berdiri di sana? Percepat, waktu adalah anggur. Petik 2. Longchen telah mengambil beberapa langkah dan melihat bahwa Xia Yuluo masih menatapnya dengan bodoh. Dia meraihnya dan melanjutkan perjalanan. Bab 1184. Pegunungan hijau terhampar jauh di kejauhan. Jalan setapak yang terpencil berputar melalui tanah, dan tanaman hijau tumbuh subur dengan kehidupan karena dipelihara oleh gerimis halus. Tidak ada pembunuhan, tidak ada pertempuran, tidak ada skema jahat. Berjalan di sepanjang tangga batu kecil, Longchen merasakan hatinya rileks. Dia diam-diam menikmati perasaan ini. Tapi Xia Yuluo sama sekali tidak bisa merasakan perasaan ini. Lingkungan tempat dia dibesarkan sudah damai tanpa bahaya. Xia Yuluo belum pulih dari keterkejutannya. Tapi melihat betapa cerobohnya Longchen saat dia mengunyah sebatang rumput dan menyenandungkan nada vulgar, dia akhirnya yakin bahwa ini adalah Longchen yang sebenarnya. Longchen sebelumnya pasti telah dirasuki oleh Dewa Anggur. Gadis, datang dan pilih jalan. Longchen tersenyum ke arah Xia Yuluo setelah melihat tiga kemungkinan jalan di depan mereka. Jika kau memanggilku gadis lagi, aku akan marah. Nama saya Yuluo. Berulang kali dipanggil seorang gadis oleh Longchen membuatnya merasa seperti kumbang gelandangan kecil. Jika Longchen tidak dengan murah hati membagi, setengah, Anggurnya dengannya, dia pasti sudah meledak. Baiklah, Yuluo, ayo pilih jalan. Longchen mengoreksi dirinya sendiri. Lelucon harus dihentikan sebelum menjadi terlalu jauh. Namun, dia benar-benar ingin menjadi pamannya sehingga dia bisa memanggil kaisar dari kakak laki-laki Grencia. Mengapa saya memilih? Tanya Xia Yuluo. Karena kamu adalah utusan yang dikirim oleh Dewa Anggur. Anda adalah peri yang akan mencerahkan murid istana Dewa Anggur. Jadi Anda memilih. Longchen tersenyum. Meskipun dia hanya menggodanya, Xia Yuluo senang disebut peri. Huff, akan aneh jika ada yang percaya padamu. Tetapi bahkan jika semua yang Anda katakan itu tidak masuk akal, terima kasih telah memenangkan kembali wajah saya. Jelas, dia masih sangat senang tentang bagaimana murid istana Dewa Anggur membungkuk dan meminta maaf padanya. Tidak perlu berterima kasih padaku. Kami bekerja sama, jadi kami harus tulus dan jujur satu sama lain. Pilih jalan, desak Longchen. Lalu yang ini, Xia Yuluo menunjuk ke jalan utama. Longchen melakukan tindakan perenungan yang dalam, menggaruk kepalanya dan menghitung dengan jari-jarinya. Bagus, kita berjalan lurus dan sempit. Untuk berjalan di tengah tiga jalan besar, arahan Tuan Putri dapat membawa seseorang ke awan dan langit. Ya, ini pasti jalan untuk menjadi kaya. Ayo pergi. Xia Yuluo memandang Longchen yang sedang mengunyah rumput dengan ekspresi serius. Mereka benar-benar bertentangan satu sama lain, dan menambahkan kata-katanya yang gila, Xia Yuluo membungkuk dalam tawa. Putri, kenapa kamu tertawa? Apakah Anda mempertanyakan kemampuan saya untuk mengintip melalui surga dan melihat melalui takdir? Kata Longchen dengan ekspresi tidak senang. Tolong, berhentilah menggodaku. Perutku mulai sakit karena tertawa. Sikapmu sangat mirip dengan orang-orang dari pavilion takdir surgawi. Xia Yuluo hampir tidak bisa bernapas saat dia tertawa. Bahkan ada sedikit keringat di ujung hidungnya, seperti bunga persik yang disentuh embun. Orang-orang Anda memiliki hubungan dengan pavilion takdir surgawi. Longchen tertangkap basah. Tidak. Tetapi ketika delegasi Grenhan datang, beberapa murid dari pavilion takdir surgawi menemani mereka. Mereka bertindak sangat mirip dengan apa yang baru saja Anda lakukan, kata Xia Yuluo. Apakah kamu sering berurusan dengan Grenhan? Tanya Longchen. Tidak juga. Lagi pula, hubungan kedua negara kita agak tegang, jadi kita tidak banyak berinteraksi, kata Xia Yuluo kecewa. Aku hanya tidak mengerti mengapa ayahku harus memiliki hubungan yang begitu tegang dengan Grenhan. Orang-orang Grenhan sangat baik, dan ada begitu banyak kisah romantis yang menyentuh dari sana yang bisa membuatku menangis. Baik pria maupun wanita sangat berdedikasi dan setia satu sama lain. Petik 2. Mata Xia Yuluo menjadi tidak fokus saat dia tenggelam dalam fantasinya yang indah. Terkadang apa yang Anda lihat adalah apa yang orang lain sengaja biarkan Anda lihat. Terkadang apa yang Anda dengar adalah apa yang orang lain sengaja biarkan Anda dengar. Jika Anda ingin memahami seseorang atau suatu bangsa, Anda tidak bisa hanya melihat eksteriornya. Itu akan menyebabkan penilaian Anda menjadi sangat keliru. Longchen menggelengkan kepalanya. Apa yang tidak diharapkan Longchen adalah agar Xia Yuluo segera marah dengan kata-katanya. Kamu, kamu hanya mengatakan omong kosong. Anda jelas iri pada mereka untuk mengatakan kata-kata buruk tentang mereka. Petik 2. Dia akhirnya kehilangan kesabarannya. Haha, cemburu. Di dunia ini, tidak ada yang bisa membuatku cemburu. Selain itu, saya meremehkan kata-kata buruk tentang seseorang. Kakakmu yang menyuruhku menasihatimu. Tapi mengapa saya ingin melakukan hal bodoh seperti itu? Saya pandai membunuh orang, tetapi menasihati orang lain bukanlah keahlian saya. Anda 18 sekarang. Ketika saya berusia 18 tahun, saya sudah menjadi acuh-ta'acuh terhadap hidup dan mati saat saya berjuang untuk saudara laki-laki dan perempuan saya. Adapun Anda, Anda adalah orang bodoh yang tidak berotak dan keras kepala yang lebih suka percaya pada angan-angan Anda sendiri daripada melihat kebenaran. Apakah Anda sadar bahwa Anda memiliki dua mata dan dua telinga? Tapi seberapa banyak mereka digunakan? Langit memberi Anda kepala untuk Anda gunakan. Babi selalu memiliki telinga, tetapi telinganya besar sehingga mereka mendengarkan orang lain tanpa menggunakan pikirannya. Pada akhirnya, ketika mereka akan dibantai, Gadis ini telah dicuci otak sepenuhnya oleh para idiot dari Grand Han dan tidak bisa lagi melihat alasannya. Jika seseorang benar-benar dapat mengubah pikirannya, itu akan benar-benar menantang surga. Long Chen tidak dapat melakukan hal seperti itu. Pekerjaan ini terlalu membuat marah. Dia sangat menyesal atas keputusannya untuk membantu Xia Yun Chong. Jika tidak, dia tidak akan terjebak dalam posisi yang menjengkelkan seperti itu. Kamu babi, mengamuk Xia Yu Luo. Saya tidak mau repot-repot mengatakan apapun kepada Anda. Jika Anda tidak dapat diajak bicara, maka jangan ikut dengan saya. Long Chen mendengus. Dia muat dengan gadis ini. Kecerdasan mereka tidak pada level yang sama. Huff! Aku akan ikut denganmu dan membuatmu kesal sampai ujung bumi. Anda adalah babi. Xia Yu Luo menjepit tangan Long Chen dan menekan tubuhnya. Long Chen mencoba beberapa kali gagal untuk mengusirnya. Tentu saja, Long Chen tidak menggunakan kekuatan aslinya. Meskipun basis kultivasinya telah disegel, jika dia hanya menggunakan kekuatan tubuh fisiknya, dia pasti bisa melepaskannya. Tapi kemudian dia akan terlempar kembali ke istana kekaisaran. Melihat Xia Yu Luo mengatupkan giginya dan air mata di matanya, hati Long Chen melunak sekali lagi. Ah! Mengapa saya berdebat dengan seorang anak? Long Chen tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Sepertinya kemurahan hatinya telah menurun. Mengapa dia harus menganggap seorang anak begitu serius? Baiklah, ayo tenang, ini adalah istana Dewa Anggur, dan jika kita bertindak seperti ini, kita akan dikeluarkan. Maka kita benar-benar tidak akan punya wajah tersisa. Long Chen melembutkan nadanya. Tidak, kamu harus minta maaf. Siapa bilang kamu bisa begitu galak dan memarahiku? Xia Yu Luo menolak melepaskan lengan Long Chen, sepertinya dia tidak akan melepaskannya bahkan jika dia mati. Baik, aku salah, aku seharusnya tidak begitu galak, seharusnya aku tidak memarahimu. Long Chen tanpa daya mengangkat tangannya dalam kekalahan, memperlakukannya seperti dia sedang bermain dengan seorang anak. Kamu, kamu, Xia Yu Luo tiba-tiba mulai benar-benar menangis. Hei, apa kamu mencampur adukkan? Saya minta maaf, kenapa kamu menangis? Long Chen tidak bisa berkata-kata. Ayahku, ibuku, saudaraku, tidak ada dari mereka yang memarahiku begitu kejam, tapi kamu. Kamu bilang aku idiot, dan kamu bilang aku babi. Xia Yu Luo mulai menangis semakin keras. Sejak usia muda, Xia Yu Luo selalu dimanjakan karena bakatnya yang tinggi, dan dia jarang dihukum. Meskipun Xia Yu Luo keras kepala dan keras kepala, dia baik hati. Dia tidak pernah didisiplinkan dengan tegas. Itulah mengapa omelan Long Chen segera menyebabkan reaksi seperti itu. Dia tidak menangis ketika dia memarahinya karena amarahnya, tetapi begitu dia meminta maaf, dia tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Hei, jangan ribut, ini bukan tempat untuk menangis, kata Long Chen. Saya tidak peduli, kamu mengganggu ku, keluh Xia Yu Luo. Istana Dewa Anggur adalah tempat yang tenang. Siapa yang membuat keributan? Tiba-tiba, suara mencaci terdengar dari depan. Ah, itu salah paham. Ini bukan keributan. Adik perempuan saya tersentuh oleh lingkungan sekitar dan memutuskan untuk menyanyikan sebuah lagu untuk mengungkapkan rasa hormatnya terhadap Istana Dewa Anggur, seru Long Chen. Xia Yu Luo yang menangis segera tertawa setelah mendengar ini. Emosinya dengan cepat berubah menjadi malu, dan dia buru-buru menghapus air matanya. Nyanyian adik perempuanku sangat bagus. Tapi dalam kegembiraannya, dia berakhir dengan off key, itulah sebabnya nyanyiannya terdengar seperti menangis. Tolong jangan tersinggung, lanjut Long Chen. Long Chen kemudian menarik Xia Yu Luo ke depan. Baiklah, jangan repot-repot. Saatnya kembali bekerja. Petik 2 Berbelok di sudut, mereka melihat seorang pria berdiri di depan pavilion kecil, dengan dingin menatap mereka. Dia adalah pria yang tampan, tinggi dengan fitur wajah yang anggun. Namun, matanya dipenuhi kesedihan. Meskipun dia tampak berusia 20-an, kesedihan di matanya berbicara tentang pengalaman dan waktu yang luar biasa. Lagumu cukup sedih, lagu tentang rasa sakit di hati. Karena itu, saya ingin mengajak kedua tamu terhormat itu untuk mencoba wine saya, kata pria tersebut. Ekspresi Xia Yu Luo menjadi agak tidak wajar setelah mendengar evaluasi ini. Semua orang tahu bahwa dia baru saja menangis. Tapi orang ini bertingkah seolah dia tidak menyadarinya. Tolong pergilah. Petik 2 Dekorasi interior pavilion hampir identik dengan yang sebelumnya. Hanya orangnya yang berubah, begitu pula anggurnya. Ada dua cangkir anggur bening yang sudah dituangkan. Yu Luo, kamu harus meminumnya dulu. Anggur ini sangat bermanfaat bagi Anda. Longchen mendesak Xia Yu Luo, tapi dia tidak meraih cangkirnya sendiri. Xia Yu Luo dengan hati-hati menerima anggurnya, dan dia meminumnya sekali lagi dalam tiga tegukan. Suasana hatinya yang tertekan terhapus, dan dia tidak bisa menahan senyum saat perasaan gembira membanjiri dirinya. Betapa ajaibnya, itu benar-benar dapat memungkinkan saya untuk melupakan semua masalah saya dan menjernihkan hati saya. Seru Xia Yu Luo. Tuan, apakah Anda tidak akan mencobanya? Saya melihat bahwa rasa sakit di hati Anda tidak kurang dari saya. Anggur ini dapat menekan kesuraman yang menghancurkan hati Anda. Ini sangat bermanfaat untuk kultifasi Anda. Pembuat anggur itu memandang Longchen. Xia Yu Luo sepertinya mendengar lelucon paling lucu. Bagaimana mungkin Longchen merasakan sakit di hatinya? Dia jelas orang jahat dengan hati yang jahat. Jika tempat ini bukan istana dewa anggur dan mereka tidak menghadapi seorang murid, dia pasti sudah tertawa. Tujuh emosi dan enam keinginan manusia adalah bagian dari diri kita. Sakit, kepahitan, semuanya adalah kenangan yang berharga. Mengapa menekan mereka? Jika Anda mencoba menggunakan kekuatan Anda untuk sepenuhnya menghapus perasaan itu, bukankah itu pengkhianatan terhadap masa lalu Anda? Karenanya, banyak terima kasih atas kebaikan Anda, tetapi saya tidak akan memilikinya. Longchen menggelengkan kepalanya dan menarik Xia Yu Luo pergi. Bab 1185 banding 1185 Tamu yang terhormat, mohon tunggu sebentar. Kata-kata bijak Anda sangat menguntungkan saya. Tolong, Anda harus menerima hadiah kecil dan kecil ini. Pembuat anggur itu benar-benar mengejar mereka dan mengeluarkan cincin spasial. Kesopanan Anda mengagumkan, tapi aku tidak pantas mendapatkan hadiah sebesar itu. Longchen menggelengkan kepalanya. Kamu terlalu rendah hati, kebijaksanaan yang telah Anda berikan kepada saya membuat saya merasa malu. Dulu, saya adalah seorang kultifator bela diri. Jatuh ke dalam jebakan, dao teman saya dan saya dikepung oleh beberapa ahli transformasi jiwa dan dia jatuh pada saat itu. Aku berhasil melarikan diri, dan setelah berlatih keras dalam beberapa seni aneh, aku membunuh orang yang menyebabkan kematiannya satu per satu. Tapi kekasihku masih mati dan hatiku berkembang biak, membuatku gila. Hari-hari itu sangat pahit. Akhirnya, aku mendapat takdir pertemuan dengan istana Dewa Anggur dan dengan mengabdikan diriku pada Dewa Anggur, aku berhasil melepaskan hatiku iblis. Namun, saya masih merasakan sakit siang dan malam karena saya merindukannya. Saya membuat Anggur untuk melupakan rasa sakit itu. Pengingat Anda barusan adalah kilasan wawasan yang saya butuhkan. Saya hanya terjebak dalam pikiran saya, dan sekarang langit telah cerah. Di masa depan, saya akan bisa melepaskan penderitaan saya dan menemukan kedamaian. Itu semua berkat restu Anda, kata pembuat Anggur itu dengan hormat. Mendengar cerita orang ini, Long Chen dan Xia Yuluo terkejut. Murid Istana Dewa Anggur ini pernah menjadi ahli transformasi jiwa. Cincin spasial ini berisi beberapa item duniawi yang aku peroleh sebelum aku melarikan diri ke Istana Dewa Anggur. Saya sudah lama berpikir untuk membuangnya untuk memutuskan karma ini, tetapi hati saya tidak pernah bisa melepaskannya. Sekarang, memberikannya kepada Anda dapat dihitung sebagai mengangkat beban dari pundak saya. Awalnya, selain Anggur, murid seperti saya seharusnya tidak memiliki apapun. Hadiah yang kami kirimkan juga hanya Anggur. Jadi, untuk menghilangkan sisa pikiran, saya harus menyingkirkan cincin ini. Tolong, jangan menolak, kata pembuat Anggur itu dengan tulus. Oh, ini bukan Anggur. Mengapa Anda tidak mengatakannya sebelumnya? Long Chen mengira bahwa pembuat Anggur itu memberinya Anggur yang dibuat sendiri, yang tidak dia butuhkan. Tetapi karena pembuat Anggur mengiriminya harta yang dia peroleh di dunia kultifasi, Long Chen secara alami tidak akan menolak. Terima kasih banyak, Long Chen menerima cincin spasial. Aku tidak akan menahanmu dari jalan-jalanmu. Jika Anda punya waktu di masa depan, silakan kunjungi saya lagi. Petik 2 Ketika kami punya waktu, kami pasti akan datang untuk mengganggu Anda dan mencoba Anggur terbaik Anda, kata Long Chen. Begitu mereka pergi dari pavilion kecil, penampilan surgawi Long Chen lenyap. Dia mengeluarkan cincin spasial dan melihatnya. Saya telah menemukan emas. Long Chen melompat kaget. Pembuat Anggur ini pasti pernah menjadi tokoh besar di masa lalu. Cincin spasial ini memiliki lusinan item raja, serta berbagai pil obat, teknik budidaya, dan seni rahasia. Yang terpenting, dia melihat gunung besar Batu Rohyuan. Itulah yang paling membuatnya bersemangat. Long Chen, ada apa di dalam cincin spasial? Tanya Xia Yuluo dengan rasa ingin tahu. Long Chen langsung menyerahkannya sehingga dia bisa melihatnya sendiri. Tetapi dia hanya melihat ke dalam dan dengan kecewa berkata, saya pikir akan ada harta karun. Apakah hal-hal ini berguna? Petik 2 Long Chen memutar matanya tanpa berkata-kata. Mengapa saya merasa Anda adalah seseorang yang tidak pernah lapar dan tidak tahu bagaimana rasanya? Mungkin seorang jenius sepertimu yang tidak pernah kekurangan sumber daya kultifasi tidak akan pernah mengerti kekesalan orang miskin seperti saya. Tahukah Anda bahwa setiap peningkatan sumber daya untuk orang-orang tanpa latar belakang membutuhkan risiko hidup mereka? Petik 2 Mengapa Anda mempertaruhkan hidup Anda? Apakah tidak baik-baik saja sekarang? Tanya Xia Yuluo. Long Chen menyerah menjelaskannya padanya. Melihat dengan hati-hati di cincin spasial, dia melihat ada banyak item di dalamnya. Tapi sekarang bukan waktunya untuk memeriksanya. Keduanya terus maju dan dengan cepat sampai di pavilion lain. Pintu pavilion ini ditutup, dan tidak ada yang keluar untuk mengundang mereka. Itu sangat normal. Murid-murid Istana Dewa Anggur menghabiskan sebagian besar waktu mereka membuat anggur sebagai kultifasi mereka. Mereka hanya sesekali menunggu di luar pavilion. Mereka menunggu orang yang ditakdirkan datang dan menilai anggur mereka. Setelah berjalan melewati tiga pavilion, mereka bertemu dengan seorang murid perempuan dari Istana Dewa Anggur. Kali ini, Xia Yuluo berinisiatif untuk menyambutnya. Wanita ini tampaknya sangat senang jika seseorang datang dan menilai anggurnya, dan dia dengan hangat mengundang mereka berdua masuk. Namun, ketika Xia Yuluo diminta untuk menilai anggurnya, dia hanya bisa mengatakan bahwa itu adalah anggur yang bagus. Ada pun aspek apa yang sebenarnya bagus, dia tidak dapat mengungkapkannya. Untungnya, ada penipu besar seperti Long Chen yang mahir dalam pil dao. Sebenarnya, ada banyak bagian yang mirip dengan pembuatan anggur dan pil penyulingan. Tidak peduli anggur jenis apa yang dia temui, dia dapat mengatakan beberapa poin spesifik tentang proses pembuatan anggur. Selain itu, dia memiliki persepsi spiritual yang sangat tajam dari seni tubuh hegemon bintang sembilan. Dia bisa dengan jelas merasakan alam yang terkandung di dalam anggur dan efeknya. Dia akan membuat beberapa komentar akurat, serta beberapa komentar kasar. Apapun kekurangan yang terkandung dalam anggur mereka, dia akan menggambarkannya dengan jelas hanya dalam beberapa kalimat, menyenangkan para murid ini. Harus diketahui bahwa budidaya Istana Dewa Anggur adalah semacam alam mental, dan pembuatan anggur adalah satu-satunya metode budidaya mereka. Murid Istana Dewa Anggur tidak takut pada orang lain yang berterus terang dan mengkritik anggur mereka. Apa yang mereka takutkan adalah bahwa orang lain tidak akan bisa mengatakan sesuatu secara spesifik tentang anggur mereka, membuang-buangnya. Selama seseorang dapat menilai anggur mereka secara akurat, tidak peduli seberapa keras kata-kata mereka, mereka akan senang. Mereka melanjutkan melalui lusinan murid Istana Dewa Anggur. Xia Yuluo menjadi saksi dari kemampuan ahli Longchen. Masing-masing murid Istana Dewa Anggur memiliki gaya anggur yang unik, dan karakter mereka semuanya sangat berbeda. Beberapa halus dan terpelajar, beberapa ceroboh seperti pengemis. Beberapa seperti tukang jagal yang galak, sementara beberapa seperti pertapa yang terpencil. Singkatnya, ada banyak jenis dan jenis. Adapun Longchen, dia bisa membacakan puisi kembali kepada cendikiawan, dia bisa berdiskusi tentang kehidupan dengan pengemis, dia bisa bermain tebak-tebakan kasar dengan tukang daging, dan dia bisa berbicara tentang alegori budis dengan pertapa. Tidak peduli siapa itu, dia akan bisa membuat mereka memberinya anggur. Hal yang paling mengejutkan Xia Yuluo adalah ketika Longchen minum anggur dengan tukang daging. Pada akhirnya, mereka minum begitu banyak hingga mereka mengumpat dengan kasar, ludah mereka beterbangan kemana-mana. Dan pada akhirnya, tukang daging itu memberi Longchen semua anggur terbaiknya. Bukan hanya si tukang daging. Semua orang yang anggurnya diminum Longchen, apakah mereka pria atau wanita, tua atau muda, dijarah oleh Longchen. Apa yang membuat Xia Yuluo ingin bersujud ke arah Longchen adalah dia bahkan tidak perlu membuka mulutnya dan meminta anggur mereka. Mereka akan berinisiatif memberikannya, seolah tidak melakukannya akan membuat mereka malu seumur hidup. Adapun Longchen, dia akan selalu membuat penolaknya, mereka akan yang bijaksana pada awalnya, tetapi pada akhirnya, ketika pihak lain akan marah, dia dengan enggan menerima hadiah mereka. Pola ini membuat Xia Yuluo ingin mengalahkannya. Setelah berjalan jauh, Xia Yuluo juga mendapatkan banyak manfaat. Tetapi dia tidak tahu bahwa apa yang dia peroleh bahkan tidak sedikitpun dari apa yang telah diterima Longchen. Orang-orang ini memberi cincin spasial Longchen yang diisi dengan anggur. Setelah berbicara dengan Longchen, mereka merasa seperti awan telah terbelah. Sepertinya mereka telah melampaui batas. Pada saat itu, Longchen secara halus akan mengingatkan mereka bahwa mereka telah memasuki era baru dan mereka harus meninggalkan semua pencapaian lama mereka. Itulah satu-satunya cara untuk memberi mereka keberanian untuk maju tanpa melihat ke belakang. Tidak diketahui apakah orang-orang itu benar-benar telah melampaui, tetapi Longchen pasti melakukannya. Ruang kekacauan utamanya sekarang dipenuhi dengan segunung kendi anggur. Setiap kali dia mendapatkan cincin spasial, dia akan menggunakan ruang primal chaos untuk menarik kendi anggur dan menyisakan sedikit. Longchen benar-benar tidak bermoral. Dia kemudian akan membagi jumlah kecil itu dengan Xia Yuluo secara merata. Xia Yuluo bahkan tidak mencurigainya. Melihat Longchen membagi rampasannya secara merata dengannya membuatnya merasa sangat bersyukur padanya, dan dia bahkan melupakan semua ketidaksenangannya sebelumnya. Ketika langit menjadi gelap, Longchen dan Xia Yuluo pergi, benar-benar puas. Xia Yuluo bahkan tidak membuat keributan. Dia tersenyum cerah, mengatakan bahwa ketika dia kembali, dia akan memberi ayah dan ibunya kejutan yang menyenangkan. Bahkan di keluarga kekaisaran, jika mereka ingin minum anggur semacam ini, mereka harus pergi ke Istana Dewa Anggur secara pribadi. Selain itu, karakter murid-murid itu aneh, dan mereka menolak untuk menjual anggur mereka bahkan kepada kaisar. Dalam perjalanan pulang, Xia Yuluo memegang lengan Longchen dengan gembira, hampir membuat Longchen merasa tersanjung. Saat gadis ini tidak bersikap bodoh, dia cukup menawan. Hanya setelah mereka meninggalkan Istana Dewa Anggur, Xia Yuluo melepaskan lengan Longchen dan kembali ke Istana bersama para penjaga. Para penjaga itu terkejut melihat mereka berdua tersenyum begitu cerah. Ketika mereka masuk, mereka tampak bermusuhan satu sama lain, hanya malu untuk benar-benar berkelahi. Para penjaga saling memandang dalam diam. Tampaknya anggur apapun yang diminum keduanya pasti anggur yang baik. Tidak heran jika orang-orang Grencia selalu berkata bahwa mereka tidak boleh kekurangan anggur ketika mencoba menjalin hubungan. Longchen, aku sangat mengagumimu. Anda tahu jauh lebih banyak daripada guru kekaisaran saya. Melihat ratusan kendi anggur di cincin spasialnya, ekspresi menyembah muncul di wajah Xia Yuluo. Dia tidak bisa lebih bersemangat. Semua kendi berisi anggur ini sudah cukup untuk membuat orang tercengang. Saat ini, dia tidak sabar untuk mulai memamerkannya. Hei hei, kalau kamu ikut campur denganku, aku jamin kamu akan punya cukup minuman seumur hidup. Dipuja oleh seorang putri agung membuat Longchen merasa sangat segar di dalam. Baiklah, kalau begitu lain kali kamu pergi, ingatlah untuk mengajakku. Aku tidak akan menemanimu ke tempat kakakku. Aku akan pulang. Xia Yuluo menarik wajah imut dan kemudian menghilang seperti gumpalan asap. Heff, betapa tidak loyalnya. Tapi saya kira dia belum mengalami dunia. Jika saya memintanya untuk menahan pamer anggurnya, dia mungkin akan meledak. Petik 2 Longchen mengikuti para penjaga kembali ke kediaman Xia Yunchong. Meskipun itu juga bagian dari Istana Kekaisaran, itu dijaga ketat dengan formasi yang tak terhitung jumlahnya. Tanpa seseorang yang memimpin jalan, dia harus terus-menerus melewati pos pemeriksaan. Kakak Long, bagaimana hasilmu hari ini? Xia Yunchong sudah lama menunggunya. Begitu dia merasakannya, dia bergegas menemuinya. Haha, saya mendapatkan banyak keuntungan. Longchen memberi tanda kemenangan pada Xia Yunchong. Dia benar-benar mendapatkan banyak hal hari ini. Yu Luo mulai membentuk opini yang baik tentangmu. Xia Yunchong sangat senang. Uh, Longchen tercengang. Melihat ekspresi senang Xia Yunchong, Longchen tiba-tiba menyadari bahwa dia telah salah paham. Keuntungan yang mereka berdua bicarakan tidak persis sama. Dia sangat bersemangat dengan keuntungannya hari ini sehingga dia benar-benar melupakan misi yang telah dipercayakan Xia Yunchong kepadanya. Dia dengan canggung berkata, Saya kira itu bisa dihitung sebagai mengambil satu langkah ke arah itu. Petik 2. Tidak apa-apa, itu bagus. Kita tidak bisa terburu-buru. Gadis itu sangat defensif. Saat ini, saya bahkan tidak berani menyebutkan apapun tentang Grand Han di sekitarnya atau dia akan meledak. Karena Anda baru saja bertemu dengannya, pertama-tama Anda harus mendapatkan kepercayaannya dan untuk sementara tidak mengangkat topik sensitif apapun. Kami tidak ingin dia juga merasa defensif terhadap Anda, Xia Yunchong mendesah. Long Chen tersenyum pahit di dalam. Dia sudah mulai membentuk pertahanan di sekelilingnya. Dan dia tidak meledak hanya sekali hari ini. Ayo, saudara Xia, saya mendapatkan anggur berkualitas yang tak terhitung jumlahnya hari ini. Cicipi, petik 2. Long Chen mengeluarkan kendi demi kendi anggur yang ditandai dengan simbol khusus di depan tatapan tertegun Xia Yunchong. Melihat tanda khusus itu, matanya hampir keluar. Bab 1186 Penjagal Yang Sengit, Tu Kian Xiang. Xia Yunchong tercengang saat Long Chen mengeluarkan kendi demi kendi berisi anggur yang ditandai dengan simbol khusus. Setiap anggur yang dibuat oleh murid-murid istana dewa anggur mewakili kehidupan dan pengalaman mereka. Mereka masing-masing memiliki alam dan pemahaman yang berbeda, dan setiap aspek selera mereka dipenuhi dengan kedalaman. Oleh karena itu, meminumnya tidak hanya sekedar minum anggur, ini adalah cara berkomunikasi dengan Tao Surgawi. Sekarang, ada lusinan kendi anggur kecil ditempatkan di depan Xia Yunchong dan Long Chen. Keduanya dengan hati-hati menikmatinya dan mulai mendiskusikan wawasan dalam anggur. Xia Yunchong sangat bersemangat. Mengambil sampel dan memahami kehidupan orang lain dari sudut pandang penonton memungkinkan dia untuk lebih dekat ke Heavenly Tao. Puff! Anggur apa ini? Bagaimana bisa begitu panas dan berapi-api? Petik 2 Ketika dia mencicipi anggur terakhir, Xia Yunchong hampir meludahkannya. Dia buru-buru menutup mulutnya, dipenuhi dengan keterkejutan. Anggur itu seperti lahar mengalir ke tenggorokannya. Energi menakutkan menyebar melalui dirinya, membuatnya merasa seperti akan terbakar. Nikmati dengan benar, kata Long Chen. Saat itu, dia juga seperti ini, hampir menyebabkan orang yang tampak galak menertawakannya. Xia Yunchong berhasil menelannya. Ketika anggur mencapai perutnya, segera terasa seperti jutaan bilah kecil menusuk melalui tubuhnya. Tapi dengan sangat cepat, energi anggur tersebar melalui meridiannya. Ketika mencapai ujung meridiannya, ledakan rasa sakit lain meletus di dalam dirinya. Dia merasa meridiannya akan meledak. Seolah-olah seorang pelari melihat gunung menghalangi jalan mereka dan memutuskan untuk menerobos menembusnya. Namun akibatnya, gunung tersebut tidak runtuh dan energinya kembali meningkat lebih dahsyat. Pertama, energi meluap dan menyebar ke seluruh tubuhnya, dan sekarang berkumpul lagi. Tidak baik, ekspresi Xia Yunchong berubah. Energi anggur menabrak dan tiannya dengan liar. Auranya meledak di luar kendali. Jika dia membiarkan energi itu meledak, maka tempat tinggalnya akan hancur berantakan. Untungnya, Xia Yunchong memiliki basis kultivasi yang kuat dan dia secara paksa menahan auranya. Tapi suara gemuruh datang dari tubuhnya seolah-olah gunung berapi meledak di dalam dirinya. Itu berlangsung selama beberapa tarikan napas sebelum perlahan berhenti. Xia Yunchong sangat terkejut. Sungguh energi yang menakutkan, pemahaman yang luar biasa, dan kemauan yang sangat mendominasi. Hei hei, aku sama denganmu, saudara Xia. Saya hampir mempermalukan diri sendiri. Lemak yang tampak ganas itu benar-benar memiliki kahlian. Long Chen mengangguk. Anggur ini dibuat oleh tukang daging. Gendut yang tampak garang. Apakah Anda berbicara tentang fierce yang bacer, Tukian Xiang? Teriak Xia Yunchong dengan kaget. Saya tidak tahu. Tapi dia bermarga tuh. Dia menyuruh saya memanggilnya Fatitu, kata Long Chen. Sejak awal, dia merasa asal tukang daging itu sebesar perutnya. Sekarang melihat ekspresi kaget Xia Yunchong, dia mengira tebakannya benar. Kakak Long, biarkan aku memberitahumu tentang dia. 3.500 tahun yang lalu, hanya dengan kekuatannya sendiri, dia memusnahkan salah satu ras kuno. Hanya dalam satu malam, dia membunuh ratusan ahli ras kuno transformasi jiwa, dan bahkan pemimpin ras mereka terbunuh. Pemimpin ras itu adalah eksistensi pada tingkat yang sama dengan Suan Master Suantian Dao Sekte Anda. Namanya dari fierce yang bacer berasal dari waktu itu. Memusnahkan salah satu ras kuno mereka membuat mara aliansi ras kuno. Mereka segera mengeluarkan perintah membunuh padanya, dan semua ahli ras kuno pindah untuk membunuhnya. Dikelilingi oleh mereka, Tukian Xiang melarikan diri, hampir mati beberapa kali. Dia terluka parah, tetapi dia masih berhasil melarikan diri. Setelah pulih, dia kemudian dengan ganas menyerang ras kuno sekali lagi, memusnahkan tujuh ras mereka. Semua ras itu telah berpartisipasi dalam perburuannya. Akibatnya, aliansi ras kuno sekali lagi marah, dan mereka bergerak dalam jumlah besar untuk membunuhnya. Tapi Tukian Xiang telah tumbuh lebih pintar, dan dia menghilang, tidak memberi mereka kesempatan untuk mengelilinginya lagi. Saat dia melarikan diri, dia juga melancarkan serangan balik. Dalam tiga tahun, ras kuno kehilangan tiga ahli di tingkat pemimpin ras mereka dan ratusan ahli transformasi jiwa. Pada akhirnya, Tukian Xiang telah membunuh terlalu banyak ahli ras kuno, karenanya, seseorang telah pergi ke Pulau Takdir Surgawi untuk mendapatkan informasi tentang keberadaan Tukian Xiang. Tepat ketika para ahli dari ras kuno akan membunuh Tukian Xiang, orang-orang Istana Dewa Anggur muncul dan menyelamatkannya. Sejak saat itu, Tukian Xiang menjadi murid Istana Dewa Anggur. Xia Yun Chong dengan hormat dan penuh hormat memberi tahu Long Chen tentang sejarah Tukian Xiang. Ras kuno benar-benar ingin menelan amarah mereka dan membiarkan Istana Dewa Anggur membawanya pergi. Long Chen tidak bisa mempercayainya. Pertanyaan sebenarnya adalah apakah ras kuno berani mencoba menghentikan mereka? Istana Dewa Anggur memiliki warisan Dewa Sejati. Saudara Long, jangan meremehkan murid-murid Istana Dewa Anggur karena mereka hanya membuat anggur dan Anda tidak dapat melihat basis kultivasi mereka. Mayoritas dari orang-orang itu adalah ahli yang menakjubkan pada masanya, orang-orang yang telah mengguncang saman mereka. Itulah sebabnya mereka semua memiliki wawasan berbeda tentang kehidupan, dan anggur yang mereka buat unik untuk diri mereka sendiri. Yang lain semua meraba-raba di dalam Tau Surgawi, sementara mereka telah mencapai alam lain. Kekuatan Istana Dewa Anggur sedemikian rupa sehingga tidak sembarang orang bisa memprovokasi mereka. Apakah Anda tahu betapa kuatnya Pilfali? Ketika Istana Dewa Anggur mengusir mereka saat itu, mereka bahkan tidak berani mengeluarkan kentut. Jika bahkan Pilfali tidak berani melawan mereka, kualifikasi apa yang dimiliki aliansi ras kuno untuk menantang Istana Dewa Anggur? Mereka hanyalah beberapa keturunan yang telah ditinggalkan oleh Suanbis. Selain itu, aliansi ras kuno tidak pernah menyukai ras manusia. Mereka bahkan menolak mengakui bahwa mereka adalah keturunan umat manusia. Mereka hanya mengatakan bahwa mereka adalah keturunan Suanbis, namun Suanbis tidak menginginkan mereka. Saya ngelantur, mari lanjutkan berbicara tentang Istana Dewa Anggur. Murid Istana Dewa Anggur telah meninggalkan jalur bela diri untuk mengejar Wendau. Mereka meninggalkan penderitaan dan mendapatkan kebahagiaan. Apa yang mereka cari adalah kesempatan mereka sendiri untuk menjadi makhluk abadi atau dewa. Tetapi itu tidak berarti bahwa mereka tidak memiliki kekuatan bela diri. Selama orang lain tidak memprovokasi mereka, mereka tidak akan melakukan apapun. Bahkan jika seseorang menyinggung perasaan mereka, mereka biasanya hanya akan mengusir orang itu. Jika tidak ada yang menghujat Dewa Anggur, maka murid Istana Dewa Anggur dilarang membunuh, jelas Xia Yun Chong. Long Chen ingin sekali menamparkan dirinya sendiri. Sepertinya dia sudah keterlaluan kali ini. Masing-masing dari mereka adalah sosok besar, dan dia benar-benar membual kepada mereka tentang keterampilan menilai anggur dan menipu mereka tentang anggur mereka. Memikirkan itu, dia mulai berkeringat. Kali ini, dia benar-benar bodoh. Orang-orang itu harus melalui pengalaman unik mereka sendiri, atau mereka tidak akan bisa memahami tahu mereka sendiri. Sebenarnya, Long Chen tidak menyadari bahwa justru karena dia tidak menganggap serius status mereka, mereka menyambutnya. Di mata mereka, Wayne Dao adalah segalanya. Mereka tidak lagi peduli tentang jalur bela diri atau pencapaian lama mereka di atasnya. Jika Long Chen malah menghormati mereka karena status dan basis kultivasi mereka, mereka akan bereaksi buruk padanya. Selanjutnya, dengan menggunakan ingatan pil soverein dan indranya dari seni tubuh hegemon bintang sembilan, kata-katanya yang membual dan besar akhirnya memungkinkan mereka menemukan kelemahan mereka. Itulah mengapa mereka begitu murah hati memberikan semua anggur mereka yang enak kepadanya. Saat Tukian Xiang dikejar, dia hanya berada di ranah transformasi jiwa. Dia bertarung melintasi alam untuk membunuh ahli bintang kehidupan. Itu mengguncang hampir semua central clients. Anggurnya adalah daunnya, berapi-api dan ganas, mendominasi sampai ke puncak. Itu diisi dengan keinginan untuk maju terus-menerus. Saya mengolah daun yang tak terkalahkan, jadi anggur ini sangat bermanfaat bagi saya. Saudaraku Long, kendi anggur ini. Bisakah kamu meninggalkannya untuk aku pahami? Xia Yunchong menebalkan wajahnya, tapi dia masih merasakan sensasi terbakar saat menanyakan ini. Wajahnya benar-benar merah. Kakaknya telah mengundangnya untuk minum anggur, dan sekarang dia ingin dia tidak meminumnya dan menyerahkannya padanya. Itu sedikit tidak tahu malu. Long Chen tidak berjalan di daun tak terkalahkan, jadi meminumnya mungkin membuat ketagihan, tapi itu sia-sia. Jika anggur diberikan kepada Xia Yunchong, itu akan memungkinkan dia untuk berjalan lebih jauh di daun tak terkalahkan, membuat auranya semakin ganas dan lebih kuat. Hei hei, saudara Xia, jangan khawatir. Minum saja, ini bukan apa-apa. Bahkan adik perempuanmu punya lima kendi anggur ini, Long Chen tersenyum. Apa, itu benar-benar sia-sia, saya akan mendapatkannya sekarang. Xia Yunchong segera terangkat. Long Chen buru-buru menangkapnya dan berkata, jangan, saya memberikan anggur itu padanya, jadi bagaimana saya bisa mengambilnya kembali. Ada banyak anggur di sini. Jangankan meminum semuanya, Anda tidak akan bisa menggunakan semuanya bahkan jika Anda menggunakannya untuk mandi. Petik 2 Long Chen mengeluarkan 10 barel anggur seukuran seseorang. Semuanya adalah anggur spesial yang dibuat oleh Fiers Yang Bacar, Tukian Shang. Anggur ini bahkan lebih enak dari yang baru saja mereka minum. Apa yang kita minum sekarang, menggunakan kata Fatih Tu, digunakan tidak lebih dari berkumur. Ini adalah anggur yang sebenarnya. Petik 2 Long Chen membuka ember dan menuangkan dua mangkuk anggur di depan tatapan kaget Xia Yunchong. Saat anggur memasuki mangkuk, itu mulai memancarkan api biru. Ruang berputar sedikit di sekitarnya. Anggur bergolak di dalam mangkuk. Ayo, coba beberapa. Long Chen mengangkat mangkuk anggurnya. Keduanya menyentuh mangkuk mereka dan kemudian meminum anggur dalam satu tegukan. Long Chen telah meminumnya sebelumnya, jadi dia sudah lama bersiap. Tetapi Xia Yunchong, meskipun juga telah mempersiapkan diri, masih meremehkan anggur ini. Pakaian di sekitar lengan dan betisnya meledak, dan darah mulai muncrat dari lengan dan kakinya. Pada saat yang sama, semua rambutnya berdiri. Long Chen mengangguk memuji saat melihat ini. Xia Yunchong benar-benar layak menjadi seseorang yang menjalani dao tak terkalahkan. Dia telah berhasil menanggung dampak yang menakutkan itu. Ketika Long Chen meminum anggur ini, jika bukan karena gangguan Tukiansyang, dia akan menyebabkan pavilion tempat mereka berada meledak. Tapi Xia Yunchong mampu perlahan-lahan melepaskan energi yang sangat besar melalui ekstremitasnya untuk melindunginya. Ini berarti kontrolnya atas energi bahkan lebih baik daripada Long Chen. Betapa keinginan yang mendominasi. Dia pasti layak disebut penjaga Liang Fiers. Saudara Long, saya harus mengasingkan diri untuk mencerna wawasan ini, kata Xia Yunchong. Kamu bisa mengambil semua ini. Saya masih punya lebih banyak. Long Chen memberikan semua anggur yang dia bawa untuk Xia Yunchong, membuatnya senang. Awalnya, dia sedikit khawatir tentang tidak memiliki cukup anggur untuk memahami kedalaman di dalamnya, tetapi sekarang dia memiliki lebih dari cukup. Xia Yunchong berkata pengasingannya mungkin akan berlangsung beberapa hari. Dia bertanya apa rencana Long Chen, dan apakah dia akan menemani Xia Yuluo atau tidak. Jika Long Chen ingin, Xia Yunchong dapat mengatur beberapa kegiatan santai untuk mereka. Tapi Long Chen berkata dia tidak punya waktu dan juga mengasingkan diri. Anggur yang telah dia perjuangkan dengan susah payah ini tidak digunakan hanya untuk memuaskan perutnya. Bab 1187 Keuntungan Mengejutkan Setetes obat mujarab bergabung dengan bola anggur dan langsung menyala. Ledakan energi yang menakutkan meledak. Anggur fierce yang bacer itu benar-benar gila. Begitu saya menambahkan beberapa energi obat, apa yang menjadi bahkan tidak bisa disebut anggur obat, itu anggur beracun. Jika seseorang benar-benar meminumnya, niscaya mereka akan mati. Petik 2 Long Chen melihat dengan kaget pada bola cairan yang mengamuk yang mengambang di udara dan melepaskan fluktuasi yang ganas. Ia membutuhkan banyak ujian untuk mencapai titik ini, yaitu berhasil menggabungkan ramuan obat dengan anggur yang ganas ini. Dia mengeluarkan setetes dan meletakkannya di lidahnya. Dia segera merasa seperti bom meledak di mulutnya. Telinga, hidung, dan mulutnya mulai mengeluarkan asap, dan air mata mengalir di wajahnya. Itu bukan karena emosi. Efek pengobatan telah meningkat hampir 100 kali lipat. Ini tidak hanya bekerja sama, ini adalah metamorfosis. Dengan efek obat yang begitu menakutkan, efek sampingnya mungkin sangat besar. Ak, baiklah, aku akan mencoba anggur orang lain. Petik 2 Long Chen menyerah menggunakan anggur yang dibuat oleh Tukian Shang. Anggurnya terlalu mendominasi dan tidak cocok untuk disuling menjadi anggur obat. Long Chen memilih anggur yang dibuat oleh seorang murid perempuan. Anggurnya berfokus pada memelihara jiwa, seperti hujan musim semi yang menyapu dunia, alam mengembalikan vitalitas ke dunia yang layu. Dia sebelumnya adalah seorang pembudidaya kayu, dan anggurnya berisi pemahamannya tentang kehidupan. Long Chen mencoba menggabungkan lusinan pil obat bergizi jiwa dengannya. Ini adalah proses yang sangat rumit. Saat mencoba menggabungkan pil obat dengan anggur, proporsinya, kontrolnya, urutannya, del. Semua bisa mempengaruhi hasil akhir. Bahkan jika obatnya berhasil menyatu dengan anggur, efek anggur obat mungkin tidak cukup stabil. Itu masih perlu melalui tes dan eksperimen berulang untuk memaksimalkan efeknya. Terlepas dari keahliannya dalam pengobatan dan meskipun dapat mengetahui segala sesuatu tentang komposisi anggur, menggabungkan mereka bersama-sama masih sangat sulit. Harus diketahui bahwa ketika Pil Fali bekerja sama dengan Istana Dewa Anggur saat itu, butuh ribuan tahun untuk membuat lebih dari 10 anggur obat. Dari hasil ini terlihat betapa sulitnya menggabungkan dua seni yang berbeda. Namun, Long Chen tidak secara langsung memurnikan anggur obat, tetapi membuat anggur itu bekerja bersama dengan Pil obatnya. Itu sedikit lebih sederhana. Alih-alih membuat lukisan yang benar-benar baru, dia malah mengambil lukisan dan menambahkan beberapa hal untuk membuatnya lebih indah. Tetapi meskipun dia hanya mencari cara agar mereka bekerja bersama, ramuan itu akan memiliki efek beberapa kali lipat, dan efek maksimum yang bisa diarai adalah 10 kali lipat. Bagaimanapun, proses semacam ini tidak dapat menandingi pemurnian anggur obat dari awal. Anggur obat kooperatif jenis ini akan memiliki efek samping yang sangat besar setelah efek obatnya berlipat ganda lebih dari 10 kali lipat. Long Chen tidak punya waktu untuk meneliti efek samping itu, jadi dia hanya bisa menyerah pada anggur obat yang tidak normal itu. Dia menghabiskan 3 hari penuh untuk menciptakan 7 jenis anggur obat. 5 di antaranya bisa digunakan sekarang, sementara 2 di antaranya membutuhkan lebih banyak waktu observasi. Dari 5 ini, ada 2 yang paling memuaskannya. Salah satunya adalah sesuatu yang dia sebut anggur pemeliharaan jiwa yang menutrisi roh. Efek bergizi pada jiwa sangat kuat. Yang lainnya disebut anggur pengerasan tulang penguatan otot. Anggur itu berasal dari murid pembudidaya tubuh di Istana Dewa Anggur, dan Long Chen berhasil memperkuat pengaruhnya bahkan lebih dengan pil obat. Kedua anggur ini 10 kali lebih efektif dari pendahulunya dan juga sangat bermanfaat baginya. Tidak hanya lebih efektif daripada pil, tetapi juga terasa enak. Sejujurnya, setelah bertahun-tahun makan pil, Long Chen benar-benar muak dengan mereka. Sekarang dia bisa mengubah rasa yang mengerikan itu, dia merasa lebih diberkati dari sebelumnya. Karena meneliti lebih banyak anggur obat akan memakan waktu terlalu lama, Long Chen melanjutkan. Dia membuka cincin spasial yang diberikan ahli dari Istana Dewa Anggur padanya. Haha, item king bracer lengan. Saya akan mengambil ini. Sebuah penahan lengan emas muncul di tangan Long Chen. Garis rahasia kuno diukir di dalamnya, dan itu seberat gunung. Ini pasti sesuatu yang baik untuk Long Chen. Dengan amb bracer ini, dia bisa memblokir serangan item king dengan lengannya alih-alih menggunakan pedangnya. Sabre lebih fokus pada serangan daripada pertahanan, jadi beralih ke pertahanan menempatkannya dalam posisi pasif. Sial, bahkan dua sepatu bot bulu ini adalah item raja. Dua sepatu bot bulu muncul di tangannya. Di luar, mereka bahkan tidak terlihat seperti item raja, tapi ada rune yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Bahkan solnya memiliki formasi yang mendukungnya. Baik, semoga pemilik sebelumnya tidak ada jamur kaki. Long Chen melepas sepatu botnya dan memakainya. Bas. Dia baru saja memakainya saat rune mereka menyala. Mereka awalnya agak terlalu besar, tapi perlahan menyusut agar pas dengannya. Dia menendang tanah dan angin kencang meletus. Saat Long Chen menuangkan yuan spiritualnya, sepatu bot itu mulai bersinar dan ruang mulai berubah. Dia buru-buru menarik kembali yuan spiritualnya. Jadi ini bukan item senjata king, tapi selama aku memiliki cukup spiritual yuan, pada dasarnya aku bisa berteleportasi. Petik 2. Long Chen terkejut dengan kemampuan ini. Ini adalah pertama kalinya dia memakai peralatan pada level item raja. Sekarang dia menemukan bahwa tidak semua item king membutuhkan jadekor untuk diaktifkan. Sepatu bot berada di atas kakinya, sementara penyangga lengannya ditutupi oleh lengan bajunya. Tidak ada yang bisa membedakan mereka dari luar, dan dia juga menemukan bahwa itu tidak mempengaruhi gerakannya. Dia senang dan buru-buru melihat barang-barang raja lainnya. Namun, dia tidak menemukan hal lain yang cocok untuknya. Mayoritas item raja ini adalah senjata, serta beberapa set baju besi. Long Chen tidak menyukai baju besi berat, karena pertahanan mereka yang kuat mengorbankan kelincahan. Dia tidak suka cara bertarung seperti itu. Armor berat benar-benar hanya cocok untuk pertarungan kelompok, terutama yang ada di barisan depan. Tapi itu tidak cocok untuk bertarung sendirian. Melihat harta karun lainnya, dia melihat beberapa pil obat. Tapi dia tidak tertarik dengan itu. Dia juga menemukan beberapa buku tebal rahasia. Mulai dari keterampilan pertempuran pengantar hingga seni magis yang mendalam. Banyak dari seni ini yang dibangun di atas satu sama lain untuk tumbuh lebih kuat. Long Chen tidak bisa membantu tetapi menghela nafas di dalam. Tidak heran orang itu mengatakan dia tidak mau membuang ini bahkan setelah bertahun-tahun. Dia mungkin pernah bermimpi membentuk sekte sendiri untuk meninggalkan warisannya. Oh, apa ini? Long Chen tiba-tiba mengeluarkan kulit binatang purba. Itu mengering seiring bertambahnya usia. Kulit binatang itu menggambarkan sebuah peta, dan ada dua area melingkar yang seperti mata tengkorak. Melihat itu, dia tiba-tiba menemukan bahwa semakin dia melihat kulit binatang ini, semakin dia merasa itu tampak seperti tengkorak manusia. Di ruang tempat alis bertemu, ada tanda kecil. Itu adalah tanda yang sangat aneh. Itu bukanlah karakter yang abadi, dan dia tidak dapat memahami apa artinya. Benda ini mungkin sangat tua. Bahkan kekuatan kulit binatang itu begitu hebat. Namun, untuk apa peta ini? Mungkin hanya dia yang tahu, tapi sekarang dia memberiku cincin spasial ini, itu berarti dia ingin memutuskan semua hubungannya dengan itu. Aku tidak bisa bertanya padanya. Ak, aku akan kesampingkan saja. Jika itu menjadi milikku, ia tidak dapat melarikan diri, dan jika bukan menjadi milikku, maka aku bahkan tidak akan dapat menemukannya. Tidak perlu membuang waktu untuk memikirkannya. Long Chen menggelengkan kepalanya dan menyingkirkan petanya. Hahaha, sekarang untuk apa yang benar-benar kuinginkan, batu roh Yuan. Petik 2 Long Chen langsung memindahkan semua batu roh Yuan di cincin spasial ke ruang kekacauan primalnya. Mengambil perkiraan kasar, dia menduga ada sekitar 1 miliar 200 juta batu roh. Dia tahu bahwa batu roh Yuan ini bukan hanya milik orang itu. Itu adalah hasil dari dia menghancurkan beberapa sekte ketika dia membalas dendam atas kematian orang yang dicintainya. Melihat batu roh Yuan ini, Long Chen tidak bisa membantu tetapi merasa bahwa sekte Suantian Dao benar-benar telah menurun. Salah satu dari tiga sekte besar surga telah berakhir sangat miskin sehingga satu orang ini memiliki lebih banyak batu roh Yuan daripada seluruh sekte Suantian Dao. Itu benar-benar seperti yang dikatakan Suan Master. Jika sekte Suantian Dao terus bertahan seperti dulu, mereka tidak akan bisa melakukannya lebih lama lagi. Long Chen menyuruh Huo Long dan Lei Long melahap batu roh Yuan ini, dan kemudian dia mulai mengekstraksi energi spiritual Yuan. 108 ribu platform abadi mulai berputar cepat, dengan gila-gilaan menyerap energi itu. Rune muncul di atasnya satu per satu. Dua hari kemudian, platform abadi berguncang dan menumbuhkan level lain. Dia telah mencapai tahap surga keempat dari penempaan yayasan. Platform abadi miliknya berbeda dari platform orang lain. Setiap lapisan platform mereka akan lebih kecil dari yang terakhir. Tapi lapisan Long Chen memiliki ukuran yang sama, membuat silinder platform abadi miliknya. Di tengahnya ada gambar bunga dengan 13 kelopak. Ketika dia mencapai panggung surga keempat, platform abadi bergetar hebat dan kemudian dikompresi. Setelah satu hari, mereka menyusut ke ukuran yang sedikit lebih kecil. Tetapi platform abadi terkompresi lebih padat, dan saat mereka berputar, cahaya redup datang dari mereka. Pada saat yang sama, Long Chen merasa masing-masing platform abadi telah diperkuat ke titik bahwa mereka sekarang beberapa kali lebih kuat daripada ketika dia berada di panggung surga ketiga. Ini tidak membuatnya senang. Saat platform abadi diperkuat, begitu pula tubuh fisiknya. Namun, dia menemukan bahwa kekuatan tubuh fisiknya tidak cukup mampu menandingi kekuatan platform abadi sekarang karena mereka telah tumbuh jauh lebih kuat. Masalahnya terletak pada bintang kelima. Tanpa mengembunkan bintang kelima, tubuh fisiknya bahkan tidak akan mampu menahan dengan kekuatan seni tubuh hegemon bintang sembilan. Sekarang setelah dia mencapai panggung surga keempat, dia telah melangkah ke ranah penempaan dasar pertengahan. Saat ini, tubuh fisiknya masih cukup kuat untuk mengimbangi platform abadi miliknya. Tapi bagaimana dengan surga kelima, keenam, dan ketujuh? Dan kemudian ada panggung surga kesepuluh dan seterusnya. Menurut pengalamannya, tubuhnya akan mengalami perubahan yang menghancurkan surga saat mencapai tingkat itu. Jika dia mencoba menggunakan platform abadi pada saat itu, bukankah dia akan meledakan dirinya sendiri? Saya tidak bisa melanjutkan seperti ini. Jika bintang kelima menolak untuk muncul, maka saya perlu memikirkan cara lain untuk memperkuat tubuh fisik saya. Tapi skala terbalik naga biru terlalu kuat. Dengan kekuatanku saat ini, apalagi menaklukkan, hanya membahas pertahanan luarnya saja tidak mungkin. Apa yang harus aku lakukan? Longchen memiliki perasaan campur aduk sekarang. Saat dia memeras otaknya mencari cara untuk memperkuat tubuh fisiknya, Xiaoyu Luo datang. Bab 1188 Bangsa Sisa Kuno Longchen, aku telah menunggumu selama dua hari. Jika Anda masih tidak keluar, saya akan menagih. Longchen baru saja meninggalkan ruang pengasingannya ketika dia melihat Xiaoyu Luo yang tidak sabar di luar. Bukankah aku sibuk berkultifasi dengan getir sehingga aku bisa mencapai tinggi putri ke-17 secepat mungkin? Apa? Apakah Anda membutuhkan saya untuk sesuatu? Jangan bilang kalau kamu sudah menghabiskan semua anggurmu. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan apapun dariku, Longchen tiba-tiba memperingatkan. Hef! Apa aku orang seperti itu? Lagi pula, anggurku masih bersamaku. Saya hanya memberi sedikit untuk ayah dan ibu saya secukupnya. Selebihnya, orang lain hanya bisa melihatnya tanpa mencicipi, kata Xiaoyu Luo. Bagus! Longchen menghela nafas lega, menyebabkan Xiaoyu Luo menginjak kakinya dengan marah. Hef! Dari penampilan kikirmu, menurutku meminum wine itu seperti meminum darahmu. Apakah pantas untuk bertindak begitu khawatir? Xiaoyu Luo memandang Longchen dengan jijik. Hef! Jika aku begitu pelit, menurutmu apakah aku akan memberimu sebagian dari anggurku? Tanya Longchen. Baiklah, aku tidak akan berdebat denganmu. Saya hampir lupa ayah kekaisaran saya ingin bertemu dengan Anda, kata Xiaoyu Luo. Mengapa kakak laki-laki ingin melihatku? Tanya Longchen. Xiaoyu Luo memelototinya dan dengan tegas memperingatkan, ayah kekaisaran saya adalah orang yang sangat keras. Jika Anda berani mengatakan hal seperti itu di depannya, dia mungkin akan membunuh Anda saat itu juga. Anda bahkan tidak akan punya tempat untuk menangis. Petik 2. Sungguh, dia sekejam itu. Dia akan membunuh seseorang karena menceritakan lelucon. Longchen bertindak kaget. Ayah kekaisaran saya adalah orang paling kejam yang saya kenal. Dia bahkan membunuh dua putranya. Apakah menurutmu dia akan peduli dengan kehidupan orang luar? Ekspresi agak takut dan jijik muncul di mata Xiaoyu Luo ketika dia berbicara tentang ayahnya. Longchen melompat. Seorang kaisar benar-benar kejam sampai membunuh anak-anaknya. Aku tidak mempercayaimu. Petik 2. Hef. Apa yang tidak bisa dipercaya? Dia mengusir beberapa remaja di dunia karena temperamen, dan mereka kembali ke Yellow Springs. Meskipun dia tidak secara pribadi membunuh mereka, apa bedanya? Dengus Xiaoyu Luo. Longchen berkata, Ada banyak hal yang tidak kamu mengerti. Semua orang peduli dengan anak-anaknya. Ketika Anda kehilangan dua saudara laki-laki, pernahkah Anda berpikir bahwa ayah Anda juga kehilangan dua putra? Dia merasa lebih buruk darimu. Kekejamannya inilah yang memungkinkan Anda menjalani kehidupan tanpa beban. Jika Anda ingin membenci seseorang, Anda harus membenci musuh yang mengancam Gren Xia setiap saat. Petik 2. Saya tidak peduli dengan alasan besar Anda. Cepatlah ikut. Xiaoyu Luo berangkat, memimpin Longchen. Di tengah perjalanan, semua pengawal yang melihat mereka membungkuk. Tidak lama kemudian mereka tiba di depan aula istana. Xiaoyu Luo melihatnya dan berkata, Melapor kepada ayah kekaisaran saya, Longchen telah tiba. Petik 2. Masuk. Suaranya datar dan dalam, seperti drum yang kuat. Itu menginspirasi rasa hormat. Xiaoyu Luo perlahan mundur. Sebelum pergi, dia memberi Longchen gerakan memotong tenggorokan dan memasang wajah mati. Hati Longchen menghangat. Dia memperingatkannya untuk berhati-hati. Ayahnya tempera mental, dan jika dia tidak berhati-hati, kepalanya akan dipenggal. Hatinya tidak buruk. Aula istana sangat mengesankan dan juga sakral. Di depannya ada dua singa batu besar yang tampak hidup. Mereka seperti dua binatang penjaga yang menatap Longchen, memancarkan tekanan mengerikan mereka sendiri. Longchen berjalan menaiki tangga batu dan memasuki aula istana. Tapi yang tidak dia duga adalah tahta naga agung, karpet merah, kanselir, dan barang-barang kerajaan lainnya yang seharusnya ada di dalam inti istana tidak dapat ditemukan. Aula istana sangat kosong. Hanya ada sesosok yang duduk diam di tengah ruangan. Sisa ruangan itu begitu luas dan kosong sehingga membuat seseorang tidak nyaman. Longchen baru saja melangkah masuk ketika dia melihat sepasang mata. Saat itu juga, dia merasa dirinya menjadi sangat menit seolah-olah dia adalah setitik debu yang mengambang di antara bintang-bintang. Longchen menyapa senior, kata Longchen dengan hormat. Ayo duduk, kata orang itu. Iya, Longchen dengan patuh duduk di depannya. Bahkan dengan karakternya yang tidak terkendali, Longchen tidak berani melakukan apapun yang ceroboh di depan orang ini. Dia pasti tidak berani memanggilnya kakak laki-laki. Untuk dapat menjaga ketenangan hati dalam domain saya sangat mengesankan. Ria itu mengangguk. Pada jarak sedekat ini, Longchen melihat bahwa dia tampak berusia sekitar 40 tahun. Wajahnya agak mirip dengan Xia Yunchong. Tetapi orang ini berbeda dari Xia Yunchong karena udara mulianya telah mencapai puncak. Gambar samar naga melayang di belakangnya, mengejutkan Longchen. Jadi kamu bahkan bisa melihat manifestasi dari pembuluh darah naga. Seperti yang diharapkan, Anda tidak sesederhana itu. Ria parubaya itu memandang Longchen dengan heran. Kemudian dengan keterkejutan yang lebih besar, dia berseru, kamu memiliki darah inti naga sejati di dalam dirimu. Petik 2. Visi senior benar-benar surgawi. Semua harta benda saya mudah dilihat. Longchen tersenyum pahit. Ini adalah orang dengan otoritas terbesar di dalam grensia. Dia benar-benar menakutkan. Saya tidak melihatnya, saya merasakannya. Di dalam grensia saya, ada bentuk keberuntungan karma yang dipadatkan yang dilindungi oleh pembuluh darah naga. Itu sebabnya aku bisa merasakan darah naga di dalam tubuhmu. Pria parubaya itu mengerutkan kening. Kamu harus hati-hati. Darah nagamu tidak terlalu tinggi, tapi sangat murni. Jika Swanbees mempelajarinya, itu mungkin akan sangat merepotkan. Petik 2. Terima kasih banyak atas peringatan Anda, senior. Junior ini mengerti, terima kasih Longchen. Ketika dia bertemu ibu Cloud, dia juga memperingatkannya untuk berhati-hati terhadap Swanbees. Sekarang bahkan Kaisar Grensia akan memperingatkannya, tampaknya darah esensi naga sejatinya benar-benar akan menyebabkan masalah besar di masa depan. Memanggilku senior itu terlalu berlebihan. Namun, kakak laki-laki juga tidak terlalu cocok. Nama saya Yu Yang, jadi Anda bisa memanggil saya Paman Yang, kata Kaisar Grensia, Xia Yu Yang. Longchen hanya bisa memaksakan senyum. Sepertinya lelucon kecilnya bukanlah rahasia baginya. Paman Yang, tolong jangan salahkan aku. Itu hanya lelucon dengan Yu Luo. Petik 2. Tidak apa-apa, orang muda seharusnya tidak terlalu pendiam, atau mereka tidak akan disebut anak muda. Saya menelpon Anda untuk memberitahu Anda bahwa sisa kuno empat bangsa akan segera dibuka. Anda harus mempersiapkan diri. Jika saatnya tiba, kamu bisa pergi bersama Chong Er dan yang lainnya. Petik 2. Empat bangsa sisa kuno. Tanya Longchen. Iya, Chong Er akan memberitahumu detailnya. Selain itu, delegasi dari Grenhan akan tiba dalam dua hari, dan Anda akan bertanggung jawab untuk menerimanya, kata Xia Yu Yang. Saya, terima mereka. Longchen merasa seperti salah dengar. Benar, kamu. Saya mendengar bahwa di Suantian Dao Sekte, Anda menerima orang-orang dari Heaven Suppressing Magic Sekte dengan sangat baik. Anda sangat antusias dan bebas dengan mereka, memungkinkan mereka untuk kembali ke sekte mereka dengan lebih baik daripada ketika mereka pergi. Itulah mengapa saya merasa Anda adalah orang terbaik untuk tugas ini. Xia Yu Yang memandang Longchen dengan senyuman yang bukan senyuman. Longchen langsung mengerti bahwa Xia Yu Yang telah menyelidikinya dan tahu tentang apa yang terjadi di Sekte Suantian Dao. Sumber informasinya benar-benar luar biasa. Namun, yang kecil ini tidak, Longchen tidak ingin menjadi pusat perhatian di sini. Dia lebih suka menjadi pejalan kaki yang pendiam dan sembarangan di jalanan. Kamu sudah memanggilku Paman, jadi kamu adalah anggota Grencia. Saya sudah menyiapkan plat identitas. Petik 2. Xia Yu Yang memberinya piring batu giyok. Setelah menerimanya, Longchen melihatnya berbunyi, Pelindung Nasional Grencia, Jenderal Besar Longchen. Pelindung Nasional, bukankah itu terlalu dibesar-besarkan? Saya tidak memiliki banyak kemampuan. Longchen tersenyum pahit. Saya percaya Anda memiliki kemampuan itu. Jika tebakan saya tidak salah, setidaknya setengah alasan delegasi Grenhan adalah karena Anda. Jika Anda ingin bertahan, Anda dapat memilih untuk tidak mengambil gelar ini. Tapi tidak peduli bagaimana saya melihat Anda, saya tidak berpikir Anda adalah orang yang seperti itu. Daripada menunggu sampai konflik meletus, mengapa tidak langsung saja? Jangan berpura-pura dan langsung bertempur, kata Xia Yu Yang. Sederhananya seperti ini, Longchen memang setuju. Lebih jauh lagi, bukankah terus-menerus diprovokasi sampai dia ingin meledak sebelum membalas hanya dengan penyiksaan diri? Lebih baik memberi mereka tamparan langsung di wajah. Baiklah, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Paman Yang, jangan khawatir. Saya pasti akan memenuhi harapan Anda. Longchen tertawa jahat. Dia paling suka menjadi rubah yang mengeksploitasi kekuatan harimau. Adapun Yu Luo, tolong lakukan yang terbaik. Keluh Xia Yu Yang. Bahkan jika seorang penguasa harus tanpa emosi, dia tidak dapat memutuskan perasaannya terhadap anak-anaknya. Aku akan melakukan yang terbaik. Longchen mengangguk. Tapi di dalam, Longchen menggerutu. Jika Xia Yu Yang ingin dia pergi dan bertarung, dia bahkan tidak akan cemberut. Tetapi ketika sampai pada emosi, dia tidak memiliki jaminan untuk bisa mengubah pikiran gadis keras kepala itu. Dia terlalu keras kepala dan terlalu dicuci otak. Dia hanya bisa mengambil langkah demi langkah. Kembali ke kediaman Xia Yun Chong, ketika dia mengetahui tentang sisa kuno empat bangsa, dia melompat karena terkejut. Yang disebut sisa kuno empat bangsa mengacu pada sisa-sisa zaman abadi. Legenda mengatakan bahwa itu ditinggalkan ketika seorang ahli tertinggi naik menjadi abadi. Sisa ini adalah dunianya sendiri. Dikatakan bahwa sangat mungkin untuk menyimpan catatan ahli tertinggi dan warisan mereka. Namun, sisa-sisa ini rusak selama pertempuran besar di era abadi. Sebagian rusak, dan terjepit menjadi dinding spasial. Ketika dinding spasial ini melemah, murid-murid di ranah Foundation Forging dan di bawahnya bisa masuk dari benua surga bela diri. Mereka bisa masuk dan mencari sisa-sisanya. Namun, jumlah waktu yang mereka miliki sangat singkat. Menurut pengalaman masa lalu, mereka hanya punya waktu tujuh hari. Karena sebagian dari yang tersisa telah retak, jika mereka tidak dapat pergi dalam waktu tujuh hari, pintu keluar akan ditutup dan mereka tidak akan pernah bisa pergi. Xia Yunchong berkata bahwa ahli tertinggi telah meninggalkannya ketika dia naik, dan begitu banyak harta sedang menunggu orang yang ditakdirkan untuk menemukannya. The Four Nations Ancient Remnant dibuka secara acak tanpa pola. Mereka hanya bisa terus menunggu. Tapi sebelum tembok spasial melemah, itu akan melepaskan beberapa fluktuasi terlebih dahulu. Itu memungkinkan mereka untuk menghitung perkiraan kasar kapan akan dibuka. Setelah dengan sabar menghabiskan tiga hari mengerjakan anggur obatnya, seseorang datang untuk memberitahu Long Chen bahwa delegasi Grand Han akan segera tiba. Bab 1189 Han Wenjun Long Chen berdiri dengan baju besi perak di bagian atas gerbang kota Grencia. Ribuan penjaga kekaisaran berdiri di belakangnya dengan baju besi mereka bersinar terang. Jalan menuju gerbang telah dibersihkan dengan sempurna, dan mengikuti etiket menerima delegasi diplomatik, mereka memiliki pasukan yang diam-diam berdiri di sana. Apa yang sedang terjadi? Mereka masih belum di sini, sudah lebih dari waktu yang berharga dari tongkat dupa sejak waktu yang dijadwalkan. Long Chen mengerutkan kening. Melapor ke Jenderal Agung, orang-orang Han Agung sering terlambat hingga tiga dupa, kata salah satu perwira tinggi. Dia sangat akrab dengan gaya Grenhan. Ah, begitukah? Maka itu sederhana. Petik 2. Long Chen sangat marah mendengar ini. Dia tidak menyukai orang yang tidak tahu bagaimana menjadi tepat waktu. Apakah mereka pikir mereka bisa membuatnya menunggu? Itu akan memberi mereka terlalu banyak wajah. Baiklah saudara-saudara, kami mengambil sisa hari ini. Semuanya kembali dan tutup gerbang kota, perintah Long Chen. Mereka pikir mereka bisa menjadi orang yang lebih hebat darinya. Dia langsung memerintahkan agar gerbang kota ditutup. Jenderal hebat, para perwira tinggi lainnya semuanya melompat. Apa dia gila? Tidak apa-apa, saya akan bertanggung jawab atas segala konsekuensinya. Ada beberapa orang yang tidak bisa dimanjakan. Tutup gerbangnya, kata Long Chen. Kereta kekaisaran Grenhan telah tiba. Tepat pada saat ini, kuda seputih salju yang memancarkan aura kuat muncul. Itu menarik kereta besar saat bergegas menuju gerbang kota. Jenderal Agung, mereka sudah tiba, kata salah satu petugas. Terus, kami sedang tidak bertugas. Tutup gerbangnya. Tidak ada yang diizinkan membukanya, kata Long Chen saat dia mulai melepas baju besinya. Kereta kekaisaran Grenhan saya telah tiba. Mengapa gerbangnya ditutup? Apakah kamu tidak akan keluar dan menyambut kami? Petik 2. Di antara ratusan penjaga di sekitar gerbong, seorang pria yang wajahnya sebesar kue pipih membuka mulutnya. Maaf, kamu datang terlambat. Kami sudah berhenti bekerja. Jika mau, Anda bisa melalui gerbang kecil ke samping. Long Chen mengangkat bahu tak berdaya. Pada saat ini, dia sudah melepas baju besi kekaisarannya dan mengenakan pakaian kasual, menandakan dia tidak sedang bertugas. Kamu, bagaimana Pangeran Grenhan saya bisa masuk melalui gerbang untuk rakyat jelata? Anda mencoba untuk mempermalukan kami. Raung orang itu. Ada apa dengan rakyat jelata? Tidak bisakah kamu berjalan di jalan yang sama dengan mereka? Nah, mereka juga makan, minum air, dan menghirup udara. Apakah Anda akan berhenti melakukannya juga? Tch, apa kamu punya masalah dengan kepalamu? Kaulah yang datang terlambat, jadi menurutmu siapa yang harus disalahkan? Izinkan saya menjelaskan kepada Anda, saya sudah tidak bertugas, jadi berjalanlah melalui pintu samping, atau kembali kemanapun Anda berasal. Petik 2. Long Chen tidak memberi mereka kesempatan untuk menjawab. Dia langsung berbalik dan pergi. Kepergian Long Chen membuat para penjaga dan pejabat lainnya tercengang. Sepertinya ini tidak sesuai dengan etiket Grencia. Menolak tamu di luar pintu akan memengaruhi citra Grencia. Tapi pemimpin mereka sudah pergi, dan mereka tidak berani melawan langsung perintahnya dan membuka gerbangnya sendiri. Mereka hanya berdiri di sana dengan hampa. Long Chen ini tampaknya melakukannya dengan cukup baik di Grencia. Di dalam gerbong, seorang pria yang luar biasa tampan dengan fitur cantik menatap ke gerbang kota dengan acuh-ta'acuh. Pria tampan ini adalah salah satu dari tiga raja agung Han yang terkenal, Han Wenjun. Dia juga salah satu pangeran kekaisaran Grenhan. Dia mungkin ingin mendapatkan perlindungan Grencia, itulah sebabnya dia bersembunyi di dalam, kata seorang tetua di samping Han Wenjun. Tetua ini secara mengejutkan adalah Master Pavilion Nasib Surgawi, Suan Jisi. Setelah tamparan Master Suan di wajah, dia tidak dapat menemukan cara untuk menangani Long Chen. Dia telah memutuskan untuk mengikuti Han Wenjun dalam perjalanannya ke Grencia kali ini. Targetnya adalah Long Chen. Jika Long Chen tidak mati, dia tidak akan bisa menenangkan pikirannya. Hari-hari ini, dia selalu sangat tegang, takut Long Chen akan mengungkapkan apa yang telah dia lakukan. Dibandingkan dengan Long Chen, Hua Siyu tidak sebanding dengan kepanikannya. Dia memiliki keluarga Hua yang besar dan tidak punya pilihan selain mempertimbangkan keselamatan keluarganya terlebih dahulu. Jadi dia tidak akan berani melawannya. Namun, Long Chen berbeda. Orang tuanya di Wastelen Timur telah lenyap. Keluarganya telah pergi, dan dia bebas melakukan apapun yang dia inginkan. Orang-orang seperti itu adalah yang paling menakutkan. Tidak terduga bahwa Long Chen benar-benar berhasil mendapatkan posisi resminya sendiri di Grencia. Dia sengaja mempersulit kita. Dia sudah membunuh salah satu anggota keluarga Kekaisaran Grenhan saya meskipun peringatan kami, dan sekarang dia bahkan berani mempermalukan kami dengan menghentikan saya di depan kota. Yang ingin bunuh diri ini layak menerima seribu kematian, Dengus Han Wenjun. Empat negara kuno selalu menjaga keseimbangan yang halus, menolak untuk mengangkat senjata mereka satu sama lain. Benar-benar keputusan yang sangat bagus untuk bersembunyi di sini. Selain itu, tidak nyaman bagiku untuk memaksakan sesuatu di dalam kota Grencia. Saya perlu meluangkan waktu untuk merencanakan cara menanganinya. Apalagi tujuan utama kami kali ini adalah menjalin hubungan baik dengan Istana Dewa Anggur, kata Suan Jisi. Paviliun Nasib Surgawi memiliki posisi besar di dalam Grenhan, dan status Suan Jisi hampir sejajar dengan Kaisar Grenhan. Jadi dia juga tidak perlu merasa was-was saat berbicara dengan Han Wenjun. Master Paviliun, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita seharusnya menerima begitu saja diberi bahu dingin? Han Wenjun sedikit mengernyit, sekarang agak canggung. Suan Jisi berkata, Longchen hanyalah tanpa pendidikan atau keterampilan. Mencoba berunding dengannya sangatlah tidak mungkin. Kita pasti tidak bisa melalui pintu samping atau kita akan menjadi bahan tertawaan, jadi kita harus mundur sekarang dan mengirim seseorang untuk memberi tahu mereka bahwa kita akan datang lagi besok. Tapi kami pasti tidak bisa datang terlambat, atau Longchen akan dengan senang hati menutup gerbang kami sekali lagi. Petik 2 Baiklah kalau begitu, aku akan membiarkan si idiot itu senang untuk saat ini, kata Han Wenjun dengan dingin saat dia melihat ke gerbang yang tertutup rapat. Iya, selain itu, berhati-hatilah. Saya telah menyembunyikan basis kultifasi saya sehingga tidak ada yang tahu saya datang. Berhati-hatilah dengan gerakanmu agar aku tidak terekspos. Kami tidak ingin berakhir dengan merusak bisnis kami yang sebenarnya, Suan Jizi memperingatkan dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, Master Pavilion. Murid mengerti. Petik 2 Sama seperti itu, di bawah pandangan warga Grencia yang tak terhitung jumlahnya, kereta Han Wenjun pergi dengan prosesi besarnya. Longchen kembali ke istana. Dia sedang minum-minum dengan Xia Yunchong ketika Xia Yuluo dengan marah masuk. Longchen, kenapa kamu menolak Han Wenjun di gerbang? Apa kamu tahu berapa lama aku menunggu? Mengamuk Xia Yuluo. Pada saat ini, Xia Yuluo mengenakan kemegahan kekaisaran yang kental. Rambutnya diikat dengan simpul tinggi, dan wajahnya dicat dengan sangat elegan, membuatnya lebih cantik dari biasanya. Tapi saat ini, wajahnya yang cantik hanya berisi amarah saat dia berteriak pada Longchen. Ekspresi Xia Yunchong tenggelam. Begitu Han Wenjun disebutkan, dia akan marah. Selain itu, melihat Xia Yuluo telah pergi sejauh itu untuk mempersiapkan musuh mereka, amarahnya segera melonjak. Merasa bahwa Xia Yunchong akan meledak, Longchen buru-buru menangkapnya. Kemarahan tidak bisa menyelesaikan masalah. Sebaliknya, itu hanya akan menyerah buruk keadaan. Yuluo, aku tidak melakukan ini untuk mempersulitnya. Saya hanya bertindak sesuai dengan sistem etiket Grencia saya. Jika itu terserah saya, hanya untuk memberikan wajah, saya tidak akan keberatan menunggu beberapa hari, apalagi waktu yang berharga beberapa dupa. Tetapi hal ini mempengaruhi hubungan kedua negara, jadi saya harus menjalankan tugas resmi saya. Saya tidak bisa membiarkan emosi saya menguasai saya, jadi tolong jangan salahkan saya, kata Longchen. Oh, bukan karena aku, kamu sengaja tidak membiarkan dia masuk. Xia Yuluo sekarang sedikit menyesal. Kamu terlalu banyak berpikir, saya tidak memiliki permusuhan dengannya, jadi mengapa saya menargetkan dia? Lebih jauh lagi, aku juga ingin melihat seperti apa dia memiliki begitu banyak gadis yang tergila-gila padanya. Sebenarnya, saya agak kompetitif, kata Longchen sambil tertawa. Baru sekarang kemarahan Xia Yuluo lenyap, tapi memikirkan bagaimana dia bertingkah barusan, dia terlalu malu dan menyelinap pergi. Gadis ini semakin berlebihan, ekspresi Xia Yunchong masih gelap. Saudara Xia, kamu tidak mengerti perasaan romantisnya. Ketika seseorang menyukai orang lain, mereka akan menjadi gila dan kehilangan semua akalnya, kata Longchen tanpa daya. Pada saat ini, Longchen menerima dekret kekaisaran yang mengatakan bahwa delegasi Grand Han akan tiba besok pagi, dan dia akan bertanggung jawab untuk menerima mereka. Keesokan paginya, Longchen sekali lagi berdiri di atas gerbang kota. Kali ini, Han Wenjun dengan patuh datang tepat waktu. Itu masih gerbong yang sama dan seratus lebih penjaga yang sama. Ketika Han Wenjun keluar dari gerbongnya, Longchen melihat wajah lonjongnya, dan meskipun merasa meremehkannya, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia benar-benar cantik. Tapi dia tidak bisa melihat sedikitpun kejantanan di wajahnya. Dengan 16 gadis menunggunya saat dia turun dari kereta, Longchen hampir mengira dia seorang wanita. Saya pelindung nasional Grencia, Jenderal Agung Longchen. Saya mewakili keluarga Kekaisaran Grencia dan warga kota Grencia dalam menyambut Grenhan. Longchen memegang dokumen di tangannya di atas gerbang, dan dia mulai membacanya. Ini adalah etiket yang tidak terlalu dia pedulikan. Bagaimanapun, dia hanya mengatakan apapun yang tertulis di sana. Setelah memeriksa seluruh dokumen yang panjang, mulutnya mulai terasa mati rasa. Baru kemudian dia berjalan ke Han Wenjun. Kedua belah pihak bertukar hadiah dan kemudian memasuki kota. Aku sudah lama mendengar nama besarmu, Longchen. Aku tidak pernah menyangka akan bertemu denganmu di dalam Grencia, kata Han Wenjun saat dia mengikuti Longchen ke kota. Saya juga pernah mendengar tentang nama Tiga Raja. Melihat Anda secara langsung adalah berkah dari tiga masa kehidupan. Longchen tersenyum saat dia mengatakan omong kosong mutlak. Saya mendengar bahwa Anda adalah murid inti dari Suantian Dao Sekte. Mengapa Anda datang jauh-jauh ke Grencia? Apakah Anda mencoba untuk pindah ke posisi yang lebih baik? Tanya Han Wenjun sambil tersenyum. Huff. Aku tahu kamu ingin bermain. Baiklah, ayo main. Ah, sulit untuk dijelaskan. Saat itu, saya berangkat dari Sekte Suantian Dao untuk mempertahankan Laut Timur. Namun akibatnya, keberuntungan saya menjadi buruk, dan akhirnya saya diprovokasi oleh Kura-Kura. Satu. Saya membunuhnya, tetapi siapa yang mengira bahwa ini akan menyebabkan bencana besar? Saudara Wenjun, Anda mungkin tidak mempercayai saya, tetapi Kura-Kura itulah yang menyerang saya lebih dulu. Tapi setelah saya membunuhnya, saya dipenuhi dengan penyesalan. Titik terkuat Kura-Kura itu sebenarnya adalah cangkangnya. Cangkangnya sangat keras dan mampu memanggil Kura-Kura Tua yang bahkan lebih besar. Saya takut Kura-Kura Tua itu akan menggigit saya, jadi saya lari ke Grencia. Untungnya, Grencia menahan saya, jika tidak, akan sangat merepotkan untuk menangani semua Kura-Kura kecil yang dikirim Kura-Kura Tua mengejarku. Petik 2. Longchen menghela nafas tanpa daya, sementara ekspresi Han Wenjun tenggelam. Bab 1190 Li Wanji. Tentu saja ekspresinya tidak wajar. Kura-Kura Longchen berkata dia telah membunuh adalah Han Zanyu. Sebenarnya, Han Zanyu bukanlah pangeran kekaisaran. Dia bahkan bukan bagian dari cabang utama kekaisaran. Namun, dia masih menjadi bagian dari keluarga kekaisaran, dan Gren Han harus membela dia. Itulah mengapa Han Zanyu memiliki plat diok identitas dari salah satu ahli Gren Han. Namun, itu tidak bisa melindungi hidupnya. Salah satu dari delapan pangeran telah terbunuh. Itu adalah tamparan di wajah Gren Han. Selanjutnya, bagi Longchen untuk menyebut mereka Kura-Kura membuat kemarahan Han Wenjun membumbung tinggi. Tapi dia tidak mengungkapkannya. Sebaliknya, dia dengan acu tak acu berkata, saya sudah lama mendengar nama besar Anda, tetapi tampaknya kata-kata kasar dan tindakan Anda tidak sejalan dengan posisi Anda. Apakah Gren Xia tidak punya orang lain? Petik 2. Tidak, Anda benar-benar salah paham. Tidak ada yang lebih cocok dengan posisi ini selain aku. Tidak ada orang lain yang mau melakukannya, jadi mereka mengirim saya. Lihat, saya memakai baju besi khusus jadi saya tidak takut kencing atau kotoran pada saya. Longchen menepuk-nepuk baju besinya. Han Wenjun telah mencoba memotong Longchen dua kali, tetapi yang dia terima hanyalah tamparan di wajah. Meskipun dia menekannya dengan sangat baik, ekspresinya tidak begitu bagus. Dia awalnya ingin membuat marah Longchen untuk melihatnya terbang ke dalam amarah. Dia adalah seorang spesialis dalam hal itu, itulah sebabnya banyak orang di Gren Xia akan segera menjadi sangat marah hanya setelah melihatnya sementara juga tidak berdaya untuk melakukan apapun padanya. Salah satunya adalah Xia Yun Chong. Namun, Han Wenjun telah memilih untuk menargetkan orang yang salah. Ketika datang untuk mengejek orang melalui sarkasme, Longchen jelas berada di level seorang Grandmaster. Sejak Gren Xia mengirimu untuk menerimaku, aku percaya bahwa kamu, Longchen, harus berpengalaman dalam empat seni sitar, catur, kaligrafi, dan lukisan, serta puisi dan nyanyian biasa. Han Wenjun mengganti titik serangannya. Delegasi Han Wenjun berada di bawah panji pertukaran budaya. Mereka akan bertukar pikiran dengan Gren Xia mengenai puisi, nyanyian, serta empat seni. Tentu saja, pertukaran seni bela diri juga merupakan bagian dari tugas mereka. Itulah mengapa mereka yang menerima delegasi semuanya haruslah orang-orang dengan talenta hebat dalam semua hal ini. Mereka harus menguasai pena dan pedang. Han Wenjun telah mendengar bahwa Longchen adalah seseorang yang berasal dari keluarga yang sangat miskin yang hanya fokus pada jalur bela diri. Dia telah berjuang di tingkat bawah dunia kultivasi dan hanya berhasil tiba-tiba melonjak ke ketinggiannya saat ini melalui kebetulan. Dia tidak memiliki pembelajaran budaya sebagai yayasan. Oleh karena itu, dia sekarang menargetkan titik lemah fatal udik negara. Nyanyian, puisi, empat seni, tiga agama, sembilan aliran, lima fase, delapan trigram, perubahan bunga plum, seni ramalan kuno, tidak ada yang tidak saya, Longchen, tidak ketahui. Longchen membual. Kamu, berhenti membual. Bagaimana orang sepertimu bisa tahu sebanyak itu? Han Wenjun pertama kali terkejut, tetapi kemudian dia dengan cepat menyadari Longchen hanya menipunya dan dia mencibir. Bahkan ribuan penjaga Grencia terkejut dan menatapnya dengan tidak percaya. Itu terlalu dibesar-besarkan. Jangan mencoba menggunakan kecerdasanmu untuk menilai milikku. Hanya karena Anda belum pernah melihat seseorang, bukan berarti mereka tidak ada. Izinkan aku bertanya padamu, ayahmu. Ah, berbicara bahasa sehari-hari untuk menyelamatkan kesalahpahaman, ayahmu ahli dalam catur, benar. Tanya Longchen. Benar, ayah kekaisaran saya jarang menemukan musuh yang layak dalam catur, Han Wenjun membual. Secara alami, kaisar satu generasi harus terampil dalam seni yang tak terhitung jumlahnya untuk menyampaikannya kepada rakyat mereka. Ayah Han Wenjun adalah kaisar agung Han saat ini, dan dia benar-benar berbakat. Kamu mungkin tidak percaya padaku, tapi aku sudah lama bertemu ayahmu. Saya benar-benar harus mengatakan bahwa ayah Anda benar-benar berbakat. Namun, ayahmu, orang tua li, dia agak terlalu keras kepala, kata Longchen. Tunggu, apa yang kamu bicarakan? Saya bermargahan, dan ayah saya adalah kaisar dari Grand Han. Bagaimana dia bisa bermargali? Selahan Wenjun. Idiot, aku baru tahu kecerdasanmu membuatmu hanya cocok menjadi katak di dasar sumur. Tapi baiklah, itu bagus untukku. Kamu bermargahan, dan ayahmu seharusnya memiliki nama keluarga yang sama. Maaf, kamu benar. Saya telah bertemu begitu banyak orang sehingga saya membuat mereka bingung. Longchen bertindak malu dan meminta maaf. Namun, memang benar aku mengenal ayahmu. Seharusnya sekitar 10 tahun yang lalu. Saat itu, saya masih remaja bermain catur di rumah. Ayahmu tiba-tiba muncul dan berkata dia ingin bermain catur melawanku. Saat itu, aku tidak tahu ayahmu adalah seorang kaisar, jadi aku tidak bersikap lunak padanya. Yah, sudah jelas bahwa permainan catur ayahmu sangat bagus. Namun, saya juga tidak buruk. Kami berdua bertarung dengan intens, tak satu pun dari kami bisa mendapatkan keunggulan satu sama lain. Langit menjadi redup, bumi menjadi gelap, matahari dan bulan kehilangan semua cahayanya. Petik 2. Orang-orang yang mendengarkan tidak bisa berkata-kata. Itu hanya catur, hanya ada banyak potongan. Bagaimana itu bisa dibesar-besarkan? Long Chen sepertinya takut diganggu, dan dia dengan cepat berkata, permainan catur yang sengit itu sangat pahit. Potongan kami dibantai, dan pada akhirnya, kami masing-masing hanya memiliki satu bagian tersisa. Saya memiliki benteng, dan dia memiliki uskup. Saya ingin mengumumkan hasil imbang, tetapi ayahmu menolak. Ayahmu menjadi uskup saya dengan uskupnya, dan bagi saya, saya hanya dapat mengangkat ayah Anda dengan benteng saya. Akibatnya, kami berakhir dengan jalan buntu, ayahmu mengutus saya, saya menggantikan ayahmu, ayahmu mengutus saya, saya adalah ayahmu, ayahmu seperti saya, saya adalah ayahmu. Satu. Long Chen berbicara terlalu cepat, dan Han Wenjun telah mendengar dia berkata, ayahmu seperti aku, aku ayahmu, tiga kali sebelum mengerti. Long Chen, kamu mendekati kematian. Raung Han Wenjun. Oh, apa yang terjadi? Bukankah kita hanya berbicara dengan baik? Mengapa Anda mengutuk saya seperti ini? Long Chen bertanya dengan ekspresi bingung. Kamu memprovokasi Grand Hanku, niat membunuh memenuhi mata Han Wenjun, dan tekanan besar menghantam Long Chen. Apa yang kamu bicarakan? Saya hanya bercerita, kata Long Chen polos. Kamu, kamu jelas memprovokasi saya. Aku bosan mendengarnya, bukankah kamu baru saja mencoba menghinaku beberapa kali sekarang? Bagaimana itu bukan provokasi? Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, terhormat Han Wenjun, Grencia saya adalah bangsa yang sopan, tapi kami tidak akan membiarkan orang lain tidak terkendali. Saya baru saja bercerita, orang yang bermain catur melawanku adalah Han Zhongsheng. Saat itu, saya tidak tahu dia adalah sosok yang begitu besar, dan hanya ketika saya tiba di Central Plains saya mengetahui bahwa dia adalah Kaisar Grand Han. Saat itu, saya dipenuhi dengan penyembahan. Saya hanya belum memiliki kesempatan untuk memberikan penghormatan saya kepadanya secara langsung. Petik 2. Brengsek, tahukah kamu berapa banyak orang yang memiliki nama yang sama di dunia ini? Bagaimana Anda tahu dia adalah ayah Kekaisaran saya? Kemarahan Han Wenjun. Long Chen tiba-tiba menjadi tercerahkan. Ah, jadi itu hanya seseorang dengan nama yang sama. Sepertinya itu kesalahpahaman. Anda tahu? Sekarang setelah saya memikirkannya, saya tidak pernah tahu mengapa seorang Kaisar Agung datang untuk bermain catur dengan saya. Terima kasih banyak telah membereskan TKTQ ini untukku. Petik 2. Long Chen menangkupkan tinjunya dengan penuh rasa syukur, menyebabkan Han Wenjun hampir muntah darah. Dia sekali lagi ditipu oleh Long Chen. Lebih jauh, dia bahkan menjadi orang yang mengatakan ada banyak orang dengan nama yang sama. Dia pada dasarnya memberi Long Chen alasannya. Sekarang dia bahkan tidak bisa mengungkapkan amarahnya. Saat Long Chen membuat marah Han Wenjun, di kedalaman istana yang jauh, Kaisar Grencia, Xia Yuyang, sedang duduk dengan Tuan Xia Yunchong, minum anggur. Long Chen benar-benar berbakat. Namun, Li Tiansuan sudah menggunakan langkah ini sebelumnya, dan sekarang Anda juga menggunakannya. Tidakkah kamu merasa seperti kamu hanya meniru dia? Tuan Xia Yunchong tersenyum pada Xia Yuyang. Ada banyak hal yang diulangi dalam tulisan suci tanpa membuatnya menjadi tua. Tidakkah menurutmu pemandangan ini sangat menyenangkan? Xia Yuyang tidak keberatan. Mereka saat ini sedang menonton proyeksi Long Chen dengan gerakan liar dan melepaskan ludah terbang untuk menyembunyikan, ayahmu seperti aku, aku ayahmu. Keduanya sama-sama tersenyum cerah. Mereka adalah eksistensi yang sangat tinggi dan menyendiri, dan ini adalah pertama kalinya mereka melihat permainan kata semacam ini yang sering dimainkan oleh orang biasa. Han Wenjun akhirnya mempelajari pelajarannya. Dia menekan amarahnya dan mulai bertindak seolah-olah dia sedang menikmati pemandangan saat mereka melakukan perjalanan di jalan. Dia tidak lagi berbicara dengan Long Chen untuk menghindari kemarahan. Dia menemukan bahwa bahkan 10 dari dia tidak dapat menandingi lidah Long Chen. Long Chen tahu seribu kali jumlah trik yang dia lakukan. Kecerobohan sekecil apapun akan menyebabkan dia jatuh ke dalam jebakan. Namun, dia masih sedikit tidak mau, dan diam-diam dia menunjuk ke salah satu wanita di sampingnya. Huff, menjadi sangat kasar, apa kau laki-laki? Kapan anak buah Grencia menolak keadaan ini? Tidak heran semua wanita Grencia lebih suka menikah dengan Grenhan saya. Wanita itu memandang Long Chen saat dia berbicara. Anda benar-benar mengirim seorang wanita sekarang. Anak buah Grenhan benar-benar. Maaf, Nona cantik, saya perlu mengoreksi beberapa hal tentang apa yang baru saja Anda katakan. Pertama, saya bukan anggota Grencia, saya hanya diminta untuk mengisi posisi ini di saat-saat terakhir. Jadi apa yang kamu katakan tidak ada artinya. Kedua, Anda tidak boleh mengatakan hal seperti itu kepada pria. Bagaimana jika mereka berkata, jika Anda tidak percaya saya laki-laki, mengapa Anda tidak datang dan mencobanya? Bagaimana Anda akan menjawab hal seperti itu? Long Chen mengangkat bahu sedikit tanpa daya. Meskipun dia mengatakannya secara tidak langsung dan bijaksana, itu tidak terlalu halus. Wanita itu segera memerah, penipu. Wanita ini benar-benar cantik, dengan lekuk tubuh di semua tempat yang tepat. Tetapi dibandingkan dengan seseorang seperti Long Chen yang telah melihat bagian keindahan puncaknya, dia seperti daun hijau dibandingkan dengan bunga yang mengki. Nona cantik, ini juga tidak ada artinya. Anda jelas-jelas orang yang mempertanyakan peralatan pria dan kemampuan reproduksi saya sementara saya hanya menjawab. Bagaimana saya nakal? Kata Long Chen dengan polos. Pada saat ini, rombongan Grencia, meskipun mengetahui dengan jelas bahwa mereka tidak boleh tertawa karena takut kehilangan kesopanan, tidak dapat menahannya. Tidak diketahui seberapa sulit bagi mereka untuk menahan tawa mereka. Melihat orang-orang itu ingin tertawa tapi juga tidak berani, amarah perempuan itu melambung tinggi. Long Chen, jika kamu laki-laki, kamu akan menerima tantangan dariku, Li Wanji. Jadi itu kamu, Long Chen menatapnya dengan tidak percaya. Anda kenal saya, tanya Li Wanji dengan dingin. Tidak, aku hanya mendengar orang-orang sering menyebutmu. Pantas saja kaisar dan pangeran Grencia saya suka menyebukkan diri. Saya tiba-tiba teringat pada frase tertentu. Ekspresi malu-malu muncul di wajah Long Chen. Li Wanji. Ketika Long Chen mengatakan itu, empat kata muncul di benak penjaga Grencia. Di dalam istana kekaisaran, dua ahli tertinggi di tengah-tengah minum teh tidak dapat menahannya dan keduanya memuntahkan seteguk teh. Terima kasih telah menonton!